Pedang hati suci Soh Sin Kiam Part 10 Melihat Jik Hang, wanita dekil itu tampak agak takut-takut Dengan menyisir pelahan-lahan ia menyelingap masuk ke dalam rumah berhala itu Dan baru ia melangkah masuk ke ruangan dalam Kembali ia menoleh memandang sekejap lagi pada Jik Hang Rupanya sekali ini ia dapat mengenali siapa Jik Hang Tanpa terasa ia menyeret kaget Waktu Jik Hang memandangnya hingga sinar macu kedua orang kebentroh Tanpa kuasa lagi wanita itu mendadak berlutut serta memohon padanya Sio nai nai, nyonya muda, ha, harap jangan kau kak, katakan aku berada di, di sini Keruan Jik Hang heran sebab ia merasa tidak kenal wanita dekil itu Ia tanya, siapakah kau? Untuk apa kau berada di sini oh, ti, tidak apa-apa Aku, aku adalah seorang pengemis Sahut wanita itu dengan gelagapan Habis itu, ia lantas berbangkit dan masuk ke ruangan dalam dengan langkah cepat Pikiran Jik Hang tergerak oleh tingkah laku wanita kotor yang tidak dikenal itu Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres atas wanita itu Tapi lantas berpikir pula olehnya, ah, aku sendiri sudah cukup kesal menghadapi macam-macam urusan Buat apa ikut campur urusan orang lain lagi lalu ia membatin Keparat Gohem itu mengatakan kalau mereka mempitana Teksuko, hal itu pastilah betul dan bukan omong sosong Lantas kitab itu, kitab itu, berpikir sampai di sini tanpa merasa ia pegang dahan pohon waru di sampingnya dan digoyangkan pelahan hingga daun waru kering jatuh berserakan Pada saat itulah ia dengar suara orang berlari, kiranya si wanita dekil tadi telah merat melalui pintu belakang suteng itu Jik Hang semakin heran, pikirnya, entah mengapa wanita ini demikian takutnya padaku Ha, teringatlah aku, dia, dia adalah Toang, si Mirah Demi mengenali si Mirah itu, dengan cepat Jik Hang lantas memburu ke pintu belakang sana Segera ia cabut belatinya sambil membentak Toang, kau berbuat apa secara sembunyi-sembunyi di sini memang wanita dekil itu betul adalah Toang alias si Mirah Itu gundiknya Ban Chin San dahulu yang katanya bergendakan dengan Tik Hun dan tertangkap basah itu Ketika namanya dipanggil Jik Hang, memangnya si Mirah sudah gugup Apalagi melihat nyonya muda itu menghunus belati lagi Keruan ia ketakutan setengah mati, dengan gemetar ia berlutut pula sambil memohon Siaw, siaw nai nai, ang, ampunilah aku Jik Hang sangat heran oleh kelakuan wanita itu Sejak dia tinggal di dalam keluarga Ban, ia hanya bertemu beberapa kali dengan Toang Tidak lama kemudian lantas tidak pernah bertemu pula Apalagi setiap kali bila teringat kejadian Tik Hun hendak kabur bersama si Mirah itu Rasa hatinya menjadi seperti disayat-sayat Lantaran itulah maka menghilangnya Toang itu pun tidak pernah digubrisnya Siapa duga wanita belajat itu ternyata sembunyi di dalam suteng atau rumah berhala bobrok ini Suteng ini jaraknya tidak jauh dari rumah keluarga Ban Tapi sejak Jik Hang menjadi nyonya mantung Penghidupan yang dia tuntut sudah berbeda daripada waktu perawan hidup di kampung halamannya sana Ia tidak pernah kelujuran di luaran lagi Walaupun sering juga keadaan suteng bobrok itu dilihat olehnya dari jauh Tapi belum pernah ia memasukinya Keadaan Toang sekarang juga tak keruan Rambutnya kusut masai Mukanya kurus pucat Hanya beberapa tahun tidak berjumpa Tampaknya malah sudah lebih tua beberapa puluh tahun Makanya Jik Hang pangling Cuma Toang sendiri yang ketakutan hingga menimbulkan curiga Jik Hang Dan sesudah dipikir-pikir Acirnya teringat juga olehnya diri si Mirah itu Coba kalau Toang tinggal pergi pelahan-lahan seperti tidak terjadi apa-apa Sedang Jik Hang sendiri lagi kusut pikirannya tentu dia takkan diperhatikan Begitulah Jik Hang lantas geraki belatinya sambil mengancam Apa yang kau lakukan dengan sembunyi-sembunyi di sini? Hajo lekas mengaku terus terang akuti Tidak berbuat apa-apa Sahut Toang dengan ketakutan Siau Nainai, aku, aku telah diusir oleh Loya Beliau mengatakan bila kepergok aku masih berada di Hang Chiu sini Tentu aku, aku akan dibunuh olehnya Akan tetapi, akan tetapi aku tiada mempunyai tempat lain lagi Terpaksa, terpaksa sembunyi di sini untuk cari hidup dengan minta-minta sesuap nasi Siau, Siau Nainai, selain Hang Chiu, aku tidak tahu kemana aku harus pergi Maka sukalah, sukalah Siau Nainai berbuat bajik Jangan, janganlah katakan pada Loya tentang diriku Mendengar ratapan orang yang cukup kasehan itu Jik Hang lantas simpan kembali belatinya Katanya kemudian, sebab apa kau diusir Loya? Mengapa aku tidak tahu? Aku pun tidak, tidak tahu sebab apa mendadak Loya tidak suka padaku lagi Tutur toang padahal tik, urusan orang sitik itu bukanlah salahku Ai, tidak, tidak seharusnya aku bercerita tentang ini Kau tidak mau bercerita juga boleh Sekarang juga ku serat kau pergi menemui Loya Ancam Jik Hang sambil jemret lengan baju si Mirah Keruan si Mirah ketakutan, dengan gemetar ia berkata Aku, aku akan bercerita Siau Nainai, apa yang kau ingin tahu ceritakan tentang orang-orang sitik itu Sebenarnya bagaimana duduknya perkara? Sebab apakah kau hendak kabur bersama dia demikian? Kata Jik Hang Saking takut dan gugutnya hingga toang ternganga dan terbelalak tanpa bisa bicara Dengan metel, tak berkesip Jik Hang pandang lekat-lekat wanita itu Rasa takut dalam hatinya mungkin berpuluh kali lebih hebat daripada si Mirah Yang ditakutkan adalah cerita si Mirah Jangan-jangan cerita itu akan menyatakan bahwa Waktu itu memang benar Tik Hun telah memperkosanya Tapi karena sesaat itu toang tidak dapat bicara Maka wajah Jik Hang menjadi pucat lesi Jantungnya seakan-akan berhenti berdenyut Saking tegangnya Acirnya, mengakulah toang Kejadian itu bukan, bukan salahku Siowya, cuan muda Yang suruh aku berbuat begitu Suruh aku peluk orang setik itu sekencang-kencangnya Serta menuduh dia hendak memperkosa diriku dan membujuk aku agar kabur bersama Hal ini telah kututurkan kepada loya Sebenarnya loya toh percaja juga Tapi, tapi acirnya tetap beliau mengusir aku Sungguh Jik Hang merasa sangat terima kasih dan berduka Merasa penasaran dan merasa kasihan Dalam hati ia meratap, oh, suko Jadi akulah yang telah salah sangka jelek padamu Seharusnya aku mengetahui hatimu yang suci murni Tapi toh aku telah menyangka jelek dan membuat susah padamu Begitulah ia tidak dendam pada toang Sebaliknya ia malah agak berterima kasih Untunglah wanita itu yang telah membuka ikatan hatinya yang tertekan selama ini Di dalam rasa duka dan pedihnya itu tiba-tiba terasa pula semacam rasa manis di antara rasa pahit, geletir Meski selama ini ia telah menjadi istrinya bangka Tetapi orang yang benar-benar dicintainya di dalam lubuk hatinya selalu hanya seorang yaitu Tikaun Sekalipun seng suko itu mendadak berubah pikiran Sekalipun jiwanya ternyata kotor dan rendah Biarpun seribu kali pemuda itu berbuat salah Seribu kali berhati palsu Tapi hanya dia, jahanya dia Tetap dia seoranglah yang selalu dikenangkan dan dirindukan oleh Jik Hong Mendadak segala rasa benci dan dendam telah berubah menjadi sesal dan duka pada diri sendiri Pikirnya, pabila sejak dulu aku tahu duduknya perkara Sekalipun menghadapi bahaya apapun juga pasti akan ku tolong dia keluar dari penyara Tapi dia telah menderita sehebat itu Entah kira bagaimana dia akan pikir atas Atas diriku melihat Jik Hong niam saja Toang coba melirik nyonya muda itu Lalu katanya dengan suara gemetar Siaunai-nai, banyak terima kasih pabila sudi membiarkan aku pergi Aku akan, akan tinggalkan Heng Chiu ini dan takkan kembali ke sini untuk selamanya Jik Hong menghela nafas Katanya kemudian Ah, sebab apakah lo yang mengusir kau? Apa khawatir aku mengetahui duduknya perkara itu? Tetapi, hai mungkin sudah tak dirilahi Secara kebetulan hari ini aku telah pergoki kau di sini Habis berkata ia pun lepaskan pegangannya pada lengan baju orang Mestinya ia ingin memberikan persen sedikit uang pelak Tapi ia keluar secara buru-buru hingga pada sakunya tidak terdapat apa-apa Melihat Jik Hong sudah melepaskan dirinya Khawatir akan terjadi apa-apa lagi Buru-buru Toang melangkah pergi Tapi mulutnya masih menggumam Habis, di waktu malam loya tentu ketemu setan Tentu memasang tembok Mengapa aku yang disalahkan? Toh bukan aku yang sembelarangan omong Mendengar itu, cepat Jik Hong memburu maju dan bertanya Kau omong apa? Melihat setan dan pasang tembok apa? Katamu Toang sadar telah kelepasan mulut lagi Cepat ia menyahut Oh tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa Aku bilang loya sering melihat setan di waktu malam Di tengah malam selalu bangun untuk memasang tembok Melihat tingkah laku orang yang angin-anginan itu Jik Hong pikir mungkin sejak si mirah itu diusir oleh Kong Kong Bapak mertua, penghidupannya sangat susah Maka pikirannya menjadi kurang waras Habis, masakah Kong Kong dikatakan tengah malam bangun untuk pasang tembok? Padahal di dalam rumah tidak pernah dilihatnya tembok yang dipasang Kong Kong Rupanya Toang khawatir nyonya muda itu tidak percaja Maka ia mengulang lagi Jah, dia pasang tembok Tapi tembok, tembok palsu Setiap tengah malam loya suka Suka menjadi tukang batu Maka aku telah mengatai dia beberapa kata Dan dia lantas marah-marah Aku dihajar hingga babak belur Kemudian aku diusirnya pula Begitulah sambil mengomel dan menggerundel tak habis-habis Ia terus mengeloyor pergi dengan beringsat ingsud Jik Hong menjadi terharu memandangi bajangan wanita celaka itu Pikirnya, paling banyak ia cuma lebih tua 10 tahun daripada aku Tapi ia telah berubah sedemikian jeleknya Entah mengapa Kong Kong telah mengusirnya? Mengapa dia mengatakan Kong Kong melihat setan dan pasang tembok di tengah malam buta? Ah, mungkin pikiran wanita ini memang tidak waras lagi Ai, disebabkan seorang wanita goblok seperti ini Sukut telah merana selama hidup Dan aku pun menderita selama ini berpikir sampai di sini Bercucuran air matanya Begitulah Jik Hong menangis hingga sekian lamanya Sambil bersandar di batang pohon waru itu Tapi sehabis menangis hatinya yang petek tadi menjadi agak lega Perlahan-lahan barulah ia pulang ke rumah Ia tidak melalui taman belakang lagi Tapi masuk dari pintu samping terus kembali ke atas loteng sendiri Begitu mendengar suara tanggal loteng itu Segera banca bertanya dengan tak sabar Hang Moai, obat penawarnya didapatkan Tidak Jik Hong tidak menjawab Ia terus masuk ke kamar Ia melihat banca duduk di atas ranyang dengan sikap yang tidak sabar menunggu lagi Tangannya yang terluka itu terletak di tepi ranyang Darah hitam setetes demi setetes merembes keluar dari punggung tangannya Dan jatuh ke dalam baskom yang menadah di bawah ranyang itu Darah cilik Hong Simjie sudah lama tidur di sebelah kaki ajahandanya Tadi sesudah mendengar cerita Gohem hingga berlari keluar rumah Dalam hati Jik Hong sebenarnya penuh rasa murka terhadap banca Ia benci kepada caranya yang keji dan kotor itu untuk mempitan hati kaun Tapi kini demi melihat air muka seng suami yang tampan pucat itu Cinta kasih suami istri selama beberapa tahun ini kembali membuatnya lemah hati Pikirnya, jah, betapapun adalah karena banlong cinta padaku Makanya dia berusaha menyingkirkan tik suko Caranya memang keji hingga membuat suko kenyang menderita Tapi kesemuanya itu adalah demi diriku Dan karena tiada mendapat jawaban Maka banca telah bertanya pula Obat penawarnya sudah dibeli lagi belum Karena bingung apakah mesti memberitahukan atau tidak kepada suami tentang kelakuan Gohem yang kurang ajar itu Maka segera ia menjawab Oh, aku sudah ketemukan tabib itu Aku telah memberikan uang lagi dan minta dia segera meramukan obatnya Mendengar itu, barulah banca merasa legah hatinya Katanya Hang Moai, jiwaku ini akhirnya engkau lah yang menyelamatkan Ji Hang paksakan diri tertawa Ia merasa bau darah berbisa yang berada di dalam baskom itu sangat menusuk hidung Segera ia membawakan sebuah tempolong meludah untuk menggantikan baskom itu Lalu baskom itu dibawanya keluar Tapi baru beberapa langkah Bau darah berbisa itu meneriang hidungnya hingga kepalanya terasa pening Diam-diam ia mengakui betapa lihainya racun ketungging itu Cepat ia keluar kamar, ia taruh baskom itu di lantai di tepi meja Lalu ia hendak mengambil sapu tangan dari bajunya untuk menutupi hidung Kemudian darah berbisa itu akan dibuangnya Tapi begitu tangannya menyulur ke dalam saku Segera ia memegang kitab kuno itu Ia tertegun sejenak Kembali hatinya berdebar-debar lagi Ia mengeluarkan kitab itu Ia duduk di tepi meja Lalu satu halaman demi satu halaman dibaliknya Ia masih ingat dengan jelas kitab itu Diambilnya dari bawah sebuah kopor rusak milik seng ajah yang penuh tersimpan baju lama Waktu itu ia sedang mencari sesuatu baju lama dan tanpa sengaja telah diketemukan kitab itu Padahal ia tahu ajahnya tidak banyak makan sekolah Biarpun huruf segede telur juga tiada dua keranyang yang dikenalnya Entah dari mana seng ajah menemukan kitab seperti itu Tak kala itu kebetulan ia baru selesai menggunting dua buah pola selaman Maka ia lantas selitkan kertas pola ke dalam buku itu Dan ketika suatu hari ia bermain lagi ke gua rahasia itu bersama Tiksuko Kitab itu sekalian lantas dibawanya ke sana Sejak itu kitab itu pun selalu tertinggal di dalam gua Mengapa sekarang bisa diketemukannya di sini? Apakah Tiksuko menyuruh Tabib kelilingan tadi menghantarkannya padaku? Tabib itu Jangan-jangan Kelima jarinya terpapas putus semua oleh Gohem Jah, Tabib itu mengapa? Mengapa selalu menyembunyikan tangan kanan di dalam saku? Begitulah sekonyong-konyong Jik Hang teringat pada waktu itu Di kala Tabib keliling itu membubungi obat pada bangka Tiada seorang pun yang memperhatikan tangan yang digunakan si Tabib adalah tangan kiri dan tidak pernah memakai tangan kanan Kini demi teringat dahulu jari tangan kanan Tikhun pernah terpapas putus oleh Gohem Seketika terbayanglah kembali adegan-adegan tadi waktu si Tabib membuka peti obat Mengambil botol obat dan membuka sumbat botol serta menuang obat bubuk itu Jah, kesemuanya itu melulu dilakukan oleh tangan kiri si Tabib Jangan-jangan, jangan-jangan Tabib itu adalah Tiksuko Tapi mengapa mukanya sedikit pun tidak sama demikian pikir Jik Hang Dan saking kusut dan kesalnya, ia menjadi berduka Air matanya bercucuran dan menetes di atas kitab yang dipegangnya itu Air matanya menetes terus hingga membasai kitab kuno dan hal mana belum disadari oleh Jik Hang Air matanya menetes di atas sepasang kupu-kupu guntingan kertas Yaitu kupu-kupu San Pek dan Eng Tai Nasib percintaan mereka baru akan terjalin sesudah keduanya mati semua Dalam pada itu Ban Ka sedang berseru di dalam kamar Hang Moai, aku merasa gerah sekali Aku ingin bangun untuk jalan-jalan sebentar Tapi Jik Hang sendiri lagi tenggelam dalam lamunannya Maka tidak mendengar suara seng suami itu Waktu itu ia sedang memikir Tempo hari dia, tikun, telah mematikan seekor kupu-kupu hingga sepasang kekasih telah dicerai beraikan olehnya Apakah dia telah ketulah oleh perbuatannya itu dan hidupnya ini diharuskan merana dan menderita Dan pada saat itulah mendadak di belakangnya seorang telah berseru dengan suara kaget Hi, itulah, Soh Soh simpiam buah keruan Jik Hang juga berjingkrak kaget Cepat ia menoleh, ia melihat Ban Ka dengan wajah kegirangan dan penuh semangat sedang berkata Hi, Hang Moai, dari manakah kau memperoleh kitab itu? Lihatlah, aha, kiranya begitu Kiranya demikian segera ia memburu maju Dengan kedua tangannya ia memegang kitab kuno di tangan istrinya Ia balik sampul kitab itu Dengan jelas dibacanya judul kitab itu adalah Tau Siso Ancip Pilihan-pilihan syair jaman Tau Kemudian ia melihat halaman yang ketetesan air Matu Jik Hang itu adalah sebuah syair yang berkalimat Sengkosi Dan di samping bawahnya timbul tiga huruf kecil ke kuning-kuningan Ketiga huruf itu adalah 33 atau dalam angka menjadi 33 Beberapa baris tulisan itu telah basah kena air Matu Jik Hang Saking girangnya ban ka sampai lupa daratan Ia berteriak-teriak, aha, disinilah letak rahasianya Ja, kiranya harus dibasahi dahulu Lalu akan timbul hurufnya Bagus, bagus Tentu adalah kitab ini Hi, Hong Sim Che Hong Sim Che Lepas pergi mengundang Nengkong kemari Katakan ada urusan penting Begitulah ia lantas membangunkan si darah cilik yang lagi tidur nyenyak itu Dan disuruhnya pergi mengundang Seng Nengkong, kakek, yaitu Ban Chim San Sambil memegangi kitab syair itu dengan erat-erat Ban ka menjadi lupa tangannya yang terluka dan kesakitan itu Sebaliknya ia terus bicara sendiri Ja, pasti inilah kitabnya Tentu tidak salah lagi Ajah bilang kiam boh itu berwujud sejilid tong si soan cip Tentu tidak salah lagi Apakah perlu disangsikan lagi sekarang? Hahaha, pantas lebih dulu harus membuat basah kitab ini Dan dengan sendirinya rahasianya akan timbul sendiri Karena luapan rasa girang yang tak terkendalikan Maka ban ka telah mengoceh tak tertahan Hal mana telah membuat Jit Hong menjadi paham juga duduknya perkara Pikirnya, apakah kitab ini adalah soh simpiam boh yang dibuat terbutan antara ajahku dan Kongkong itu? Jika begitu, sebenarnya kitab ini telah didapatkan oleh ajahku Tapi secara tak sadar aku telah mengambilnya untuk menyepit pola sepatu Tapi waktu ajah kehilangan kitab pusaka ini Mengapa beliau tidak kebuakan dan mencarinya? Ah, tentu juga sudah dicarinya Cuma dicari kesana kesitu tidak ketemu Lalu disangkanya telah dicuri oleh Dian Supek dan Dian Tetin saja Mengapa dahulu ajah tidak tanya padaku tentang kitab yang hilang itu? Sungguh sangat aneh jika tikun Tentu sekarang ia takkan heran sedikitpun Sebab ia sudah tahu Jit Tiang Hoat itu adalah seorang yang licin Seorang yang banyak tipu akalnya Sekalipun di depan puterinya juga sedikitpun Tidak mau mengunyukan sesuatu tentang kitab pusaka soh simpiam boh itu Waktu kitab itu hilang Tentu juga ia berusaha mencarinya ubek-ubekan Tapi sesudah tidak diketemukan kembali Ia lantas pura-pura tidak terjadi apa-apa Hanya diam-diam ia menyelidiki dengan segala jalan Untuk memperhatikan apakah kitab itu bukan dicuri oleh Tid Ahun Atau dicuri puterinya? Tapi disebabkan Jit Hang tidak merasa mencuri Ia tidak perlu takut sebagaimana seorang maling khawatir kenangan Maka dengan sendirinya penyelidikan Jit Tiang Hoat menjadi sia-sia Dalam pada itu Ban Chin San baru saja pulang Ia sedang di ruangan makan Ketika ia dipanggil cucu perempuannya Ia sangka luka puteranya mungkin berubah buruk Maka belum lagi sarapannya dihabiskan Dia sudah lantas buru-buru ke belakang sambil membopong si darah cilik Dan begitu ia melangkah ke atas leteng Dia lantas mendengar suara seruan banca yang kegirangan Haha, dicari-cari tidak ketemu Siapa duga diperoleh secara begini mudah Eh, Hang Moai, mengapa engkau kebetulan membasai kitab ini dengan air? Sungguh kebetulan, mungkin memang takdir ilahi sudah tentu Ia tidak tahu bahwa air yang membasai kitab itu adalah air matu seng istri yang barusan sedang merindukan seorang laki-laki lain Begitulah Ban Chin San menjadi lega demi mendengar suara seng putera itu Segera ia pun masuk ke dalam kamar Tia, tia Lihatlah, apakah ini seru banca segera sambil mengunyukan kitab pilihan-pilihan syair jaman tong itu kepada seng ajah yang baru masuk itu Hati Ban Chin San tergetar demi nampak kitab kekuning-kuningan yang tipis itu Cepat ia taruh Hong Sim Jai ke tanah Lalu terima kitab yang diangsurkan banca itu dengan hati berdebar-debar hebat Itulah dia Soh Sim Kiam Boh yang telah dicarinya mati-matian selama belasan tahun kini telah kembali di depan matanya Memang benar inilah kitabnya, kitab asli yang pernah dimilikinya bersama Jik Tiang Hoat dan Gian Tat Peng Yaitu hasil rampokan mereka bersama dengan mengani aja guru mereka Dahulu mereka bertiga telah membalik-balik dan mempelajari bersama isi kitab itu di dalam hotel Akan tetapi kitab itu toh bukan kiam boh sebagaimana orang sangka Kitab itu tidak lebih hanya sejilid kitab syair kuno yang umum Kitab tong si so ancip yang juga dapat dibeli dengan mudah di setiap toko buku setiap tempat Dengan macam-macam jalan mereka bertiga saudara perguruan telah menyelidiki isi kitab itu Pernah mereka menyorot setiap halaman kitab itu di bawah sinar matahari dengan harapan menemukan apa-apa di dalam lempitan kertas itu Pernah juga mereka membaca beberapa bait syair itu dijungkir balik Dibaca pula secara mi lompat-lompat dan macam-macam care lagi dengan tujuan mendapatkan sesuatu rahasia di dalamnya Tapi semua usaha itu hanya sia-sia belaka, hasilnya nihil Mereka bertiga saling curiga-mencurigai Kuatir kalau pihak lain menemukan rahasia di dalam kitab itu dan dirinya sendiri tidak tahu Maka setiap malam di waktu tidur, mereka lantas mengunci kitab itu di dalam sebuah peti besi Peti besi itu diganding pula dengan tiga utas rantai besi serta masing-masing diikat di pergelangan tangan mereka bertiga Akan tetapi pada suatu pagi hari, tahu-tahu kitab itu sudah menghilang tanpa bekas Akibat hilangnya kitab itu selama belasan tahun mereka bertiga saudara perguruan telah bertengkar tidak habis-habis Masing-masing saling selidik menyelidiki Dan mendadak kitab itu telah muncul di depan matanya sekarang Bang Chin San coba membalik halaman keempat dari kitab itu Ja, memang betul, ujung kiri halaman itu tersobek sedikit Itulah kod rahasia yang sengaja dibuatnya tempo dulu Ia kuatir kedua sutenya itu mungkin menukarnya dengan sejilitong siswaan chip yang serupa dan dirinya tertipu Maka ia sendiri harus menaruh sesuatu tanda dulu di atas kitab asli itu Ketika ia membalik pula halaman ke-16, benar juga bekas goresan kuku yang ditaruhnya dahulu itu juga masih kelihatan Ja, tidak salah lagi, memang betul kitab ini tulen adanya Begitulah ia lantas menggut-nanggut, sedapat mungkin ia menahan rasa senangnya itu Katanya kemudian kepada Seng Putra, Ja, memang betul adalah kitab ini Dari mana kau memperolehnya segera sorot mece bangka beralih kepada Jik Hang dan bertanya Hang Muai, dari manakah kitab ini kau temukan Jik Hang sendiri sejak melihat sikap bangka tadi Yang terpikir olehnya melulu diri ajahnya saja Ia pikir, kemanakah perginya ajah selama ini? Sesudah aku mengambil kitabnya ini dan ku bawa ke dalam gua itu, beliau mencari ubek-ubekan Padahal kitab ini yang selalu dibuat incaran dan menyebabkan pertengkaran mereka Dalam hati ajah tentu sangat luar biasa sayang kepada kitab ini Entah kitab kuno seperti ini mempunyai manfaat apa hingga mesti mereka ributkan Tapi dahulu aku telah mengambilnya dari kopor ajah, sekali-sekali tidak boleh ku biarkan kitab ini jatuh di tangan kongkong Apabila sehari di muka, pada waktu itu Jik Hang masih belum tahu duduknya perkara tentang penderitaan Tik Hun yang dipitana orang Tentu ia masih sangat cinta dan penuh kasih sayang kepada suaminya Dan dalam penilaiannya mungkin Seng suami akan lebih utama daripada ajahnya sendiri Apalagi Seng ajah entah kemana perginya selama ini, entah akan pulang lagi atau tidak Namun keadaan sekarang sudah berubah lain Sekali-sekali kitab ajahku itu tidak boleh ku biarkan jatuh di tangan mereka Tentu Tik Suko yang telah mengambil kitab ini dari gua dan diserahkan padaku Dengan sendirinya tidak boleh ku berikan pada mereka Hal ini bukan saja demi ajah, tapi terutama demi Tik Suko demikian ia ambil keputusan Begitulah maka waktu ban ka bertanya padanya dari mana diperoleh kitab itu Jik Hang sendiri lagi memikirkan kera bagaimana harus merebut kembali kitab yang telah dipegang oleh bapak mertuanya itu Padahal ilmu silat ban cinsan sangat tinggi Sekali-sekali dirinya bukan tandingannya apalagi Seng suami juga berada di situ Untuk merebutnya dengan kekerasan terang tidak mungkin Mendadak tertampak olehnya baskom yang terletak di dekat meja sana Di dalam baskom masih terisi setengah baskom air darah Yaitu sebagian adalah air cuci muka ban ka dan darah berbisa yang menepes dari luka tangannya Air di dalam baskom itu berwarna merah hitam Kalau, kalau diam-diam kitab itu direndam di dalam air baskom Tentu mereka tak akan menemukannya kembali Akan tetapi, kera bagaimana harus dicari kesempatan untuk memasukkan kitab itu ke dalam baskom Demikian Jik Hang sedang putar otak Sebaliknya sorot metu bak cinsan dan ban ka juga sedang diarahkan padanya Kembali ban ka mengulangi pertanyaannya Hang Muai, dari manakah kau memperoleh kitab ini baru sekarang Jik Hang terkesiap Cepat ia menyahut Ah, entahlah, aku pun tidak tahu Tadi aku keluar dari kamar dan tahu-tahu melihat kitab itu di atas meja Apakah itu bukan milikmu karena seketika itu tidak jelas duduknya perkara Maka sementara ban ka tidak mengusut lebih jauh Yang terpikir olehnya jalah ingin lekas memberitahukan kepada Seng Ajah tentang pengalamannya yang luar biasa tadi Maka ia lantas berkata kepada ban cinsan Lihatlah, Ajah Asal halaman kitab ini dibasahi Lantas timbul hurufnya di situ Segera ia pun menunjukkan angka 33 yang terdapat di sebelah kalimat Syair Senkosi itu Sudah tentu ia tidak tahu bahwa air yang membasahi halaman kitab itu adalah air matu seng istri Air matu seng istri kepada seorang laki-laki lain yang bernama Tikun Kalau dia tahu, entahlah bagaimana perasaannya, akan girang atau akan marah Dalam pada itu ban cinsan sedang meneliti Syair Senkosi itu Ia lagi menghitung-hitung huruf Syair satu demi satu Mulai dari suatu baik yang berbunyi Loh cu tiong hang siang Hingga acirnya jatuh pada huruf hi hang seng Itu dia, huruf ketiga puluh tiga jatuh pada huruf seng Ban cinsan gablok pahanya sendiri sekali dan berseru Tepat Memang beginilah caranya, ja beginilah caranya Kiranya rahasianya terletak di sini Hai, Kaji, engkau benar-benar sangat pintar, syukur dapatlah kau menemukan caranya ini Memang harus memakai air, ja, harus pakai air Sungguh tolol, dahulu kami justru tiada seorang pun yang memikirkan tentang pemakaian air untuk menemukan rahasia di dalam kitab ini Melihat kedua orang itu penuh semangat asyik mempelajari rahasia yang tersimpan di dalam kitab itu Segera Jik Hong menarik puterinya ke dalam kamar sana Ia pondong darah cilik itu di dalam pangkuannya dan pelahan-lahan berkata padanya Hong Sim Che, kau lihat baskom itu bukan darah cilik itu manggut-manggut Sahutnya, ja, tau nah, sebentar kalau wengkong, ajah dan ibu berlari keluar semua Kau lantas melemparkan buku yang dipegang hengkong tadi ke dalam baskom agar kerendam air kotor itu Jangan sampai diketahui oleh hengkong dan ajah, ja, demikian Jik Hong mengajarkan puterinya Si darah cilik kegirangan, disangkanya seng ibu hendak mengajarkan suatu permainan yang menarik padanya Maka dengan tertawa ia bersorak, bagus, bagus tapi jangan sekali-sekali diketahui oleh hengkong dan ajah, loh Kemudian kau pun jangan katakan pada mereka, ja, pesan Jik Hong pula Ja, Hong Sim Che pasti takkan bilang pada mereka, pasti tidak seru si darah cilik Lalu Jik Hong keluar kamar depan lagi, katanya kepada Ban Chin San, Kongkong, aku merasa di dalam kitab itu ada sesuatu yang ganyil Chin San menoleh, tanyanya, ganyil apa sih memangnya ia sendiri juga merasa was-was karena munculnya kitab itu secara mendadak Datangnya terlalu mudah, hal mana bukanlah sesuatu alamat baik Maka ia bertambah pikiran demi mendengar ucapan nyonya mantunya itu Ini, di sini kata Jik Hong kemudian sambil mengulurkan tangannya Ban Chin San lantas serahkan kitab syair itu kepadanya Sesudah Jik Hong membalik-balik halaman kitab itu, kemudian dikeluarkannya sepasang pola kupu-kupu itu dan berkata Kongkong, di dalam kitabnya dahulu apakah terdapat sepasang kupu-kupu kertas semacam ini Chin San terima kupu-kupu kertas itu dan mengamat-amatinya, lalu sahutnya Ja, tidak ada habis apa artinya kupu-kupu kertas di dalam kitab ini ujar Jik Hong Apakah di dalam bulim terdapat seseorang tokoh yang berjuluk Hek Oh Tiap, kupu-kupu hitam, dan sebagainya? Dengan meninggalkan kupu-kupu kertas ini di dalam kitab, mungkin adalah tanda peringatan bahwa mereka akan datang menuntut balas Biasanya memang sering terjadi di dalam kangung bahwa sebelum menuntut balas, seorang telah mengirimkan tanda peringatan lebih dulu kepada orang yang akan didatanginya Dan selama hidup Ban Chin San justru tak terhitung banyaknya kejahatan yang pernah diperbuatnya Dengan sendirinya ia terkejut mendengar ucapan Jik Hong itu, apalagi kupu-kupu kertas memangnya tak terselit di dalam kitab itu Ia coba mengingat-ingat apakah pernah memusuhi seorang tokoh yang berjuluk Hek Oh Tiap dan sebagainya? Tapi seingat dia toh tidak ada Selagi ia merenung, mendadak terdengar Jik Hong membentak, siapa itu? Ada apa men sembunyi-sembunyi di situ? Segera ia tuding ke atas wubungan rumah di luar jendela Maka berbareng Ban Chin San dan Ban Ka memandang ke arah sana Tapi toh tiada terdapat apa-apa Cepat Jik Hong sambar sepasang pedang yang tergantung di dinding Ia lemparkan sebatang kepada Ban Chin San dan sebatang kepada Ban Ka Serunya pula Aku melihat tiga sosok bajangan orang berkelebat ke sana Sementara Chin San dan Ban Ka menyambuti pedang yang dilemparkan Jik Hong itu Segera Jik Hong lantas tarik laci meja dan masukkan kitab syair itu ke dalamnya Dan sambil berbisik Jangan sampai dicuri musuh Ban Chin San berdua percaja saja Mereka memanggut Segera mereka bertiga melompat keluar jendela dan naik ke atas rumah Waktu memandang sekeliling situ Namun tiada tertampak seorang pun Coba periksa ke belakang sana kata Chin San Bertiga orang terus menguber ke rumah belakang sana Tiba-tiba terlihat sesosok bajangan orang berkelebat di pengkolan sana Segera Chin San membentak Siapa itu dan waktu ia melesat maju Kiranya orang itu bukan lain adalah muridnya nomor enam Yaitu Gohem adanya Kau melihat musuh tidak tanya Chin San pula Sebenarnya wajah Gohem sudah pucat seperti mayat Ia ketakutan setengah mati ketika mendadak melihat suhu bertiga Menguber ke arahnya dengan senjata terhunus Ia mengira perbuatannya yang kotor itu telah dilaporkan oleh Jik Heng Dan demi mendengar pertanyaan Sang Guru itu Barulah ia merasa lengga Cepat ia menajahut Jah, barusan seperti ada orang berlari lewat sini Makanya Tecu lantas memburu kemari untuk mencari tahu apa yang telah terjadi Sebenarnya jawabannya itu adalah untuk menutupi sikapnya yang kikuk itu Sebaliknya menjadi kebetulan bagi Jik Heng yang membohong itu Segera mereka berempat menguber pula ke belakang Berulang-ulang Gohem bersuit memanggil loh kun, boheng dan lain-lain Tapi meski seluruh isi rumah mereka kerahkan untuk mencari musuh Toh tiada suatu bajangan pun yang kelihatan Karena kuatirkan kitab Soh Sim Piam Boh yang masih tertinggal di kamar itu Segera Cinsan suruh loh kun dan para sutenya mencari lebih jauh jejak musuh Ia sendiri bersama Ban Ka dan Jik Hong lantas kembali ke kamar loteng Segera pula ia membuka laci hendak mengambil kitab itu Tapi, sudah tentu laci itu sudah kosong melompong Kitab itu entah sudah terbang kemana Keruan kejut Ban Cinsan dan Ban Ka tak terkatakan Mereka mencari ubek-ubekan di dalam kamar Dan sudah tentu nihil hasilnya Adakah seorang masuk ke sini Ban Cinsan? Coba tanya Hong Sim Jai Tidak ada sahut si darah cilik Kemudian ia berpaling dan main metu dengan sang ibu Hatinya sangat senang Sudah terang gamblang Ban Cinsan berdua menyaksikan sendiri Jik Hong memasukkan kitab itu ke dalam laci Dikala mengubur musuh juga selalunya mantu itu berada bersama mereka Dengan sendirinya bukan Jik Hong yang main gila Ia menduga pasti adalah tipu muslihat musuh yang memancing harimau meninggalkan sarang Lalu mencuri kitab pusaka itu Keruan Ban Cinsan dan Ban Ka merasa lemas Mereka saling pandang dengan lesu dan menyesal Sebaliknya Jik Hong dan Hong Sim Jai sangat senang Mereka saling main metu Saling kedip penuh arti Begitulah anak murid Ban Cinsan yang lain telah sibuk mencari jejak musuh di setiap polosok rumah Dan sudah tentu tiada suatu bajang ampun yang diketemukan Ban Cinsan pesan kepada Jik Hong agar jangan sekali-sekali bercerita ke Abdallah pun dan lain-lain Tentang diketemukannya tiambuah dan kemudian hilang lagi Sudah tentu Jik Hong mengiyakannya dengan baik Selama ini Jik Hong sudah makin sadar akan hubungan guru dan murid keluarga Ban itu Begitu pula hubungan antara murid satu dengan murid lainnya selalu dilakukan dengan tidak jujur Masing-masing hanya memikirkan kepentingan sendiri-sendiri Satu sama lain saling curiga mencurigai Dengan rasa menyesal dan penasaran kemudian Ban Cinsan kembali ke kamarnya sendiri Yang terpikir olehnya adalah tanda kupu-kupu hitam kertas di dalam kitab itu Sebaliknya Ban Ka juga pajah keadaannya Sesudah berlari-lari mengu bermusuh Tekanan darahnya naik Luka di tangannya itu menjadi kesakitan lagi Maka ia telah merbah diranyangnya untuk mengasuh dan tidak lama ia pun tertidur Diam-diam Jik Hong pikir kitab syair itu akan sangat berguna bagi ajahnya Kalau kerendam terlalu lama di dalam air mungkin akan rusak Segera ia masuk ke kamar dan coba memanggil seng suami beberapa kali Tapi Ban Ka sudah tertidurnya Segera ia keluar lagi dan bawa baskom itu ke bawah Ia buang air darah di dalam baskom itu hingga kelihatan dasar baskom Ia puji si Kong Sim Jai sangat pintar dan penurut Tidak merasa wajahnya menampilkan senyuman puas Sama sekali di luar dugaannya bahwa sebenarnya sudah sedari tadi Ban Ka telah curiga padanya Tadi waktu si darah cilik men metu dengan seng ibu Kelakuan itu telah dapat diketahui oleh Ban Ka hingga timbul rasa curiganya Maka ia sengaja pura-pura tidur Dan begitu Jik Hong turun ke bawah Segera ia pun bangun dan dengan berjinjit-jinjit seperti maling kuatir kepergok Ia mengawasi gerak-gerik seng istri Karena kitab itu berbawa mis darah yang merendamnya tadi Jik Hong merasa muak dan tidak sudi memegangnya Ia pikir, di manakah kitab ini harus ku sembunyikan Dan segera teringat olehnya di taman belakang ada sebuah kamar pojok Yang biasanya dibuat simpan barang rongsokan sebangsap pacul, tenggok, sapu dan sebagainya Pada waktu itu tentu tiada terdapat orang di situ Segera ia petik daun bunga seruni hingga penuh satu bas komu untuk menutupi kitab yang basah itu Lalu menuju ke taman Sesudah masuk ke dalam kamar di pojok taman itu Ia melihat kamar itu tidak terawat Temboknya banyak yang rontok Ujung dinding sana ada beberapa potong bata sudah mulai merenggang Ia pikir, kalau kitab ini ku sembunyikan di sini tentu takkan dicurigai siapapun juga Segera ia mengorek keluar beberapa potong bata itu Ia masukkan kitab itu ke dalam liang dinding itu Lalu bata-bata itu dipasangnya kembali hingga rapat Habis itu, dengan masih menyingin bas kom itu Ia berjalan kembali sambil bernyanyi-nyanyi kecil seperti tiada pernah terjadi apa-apa Waktu lewat diserambi, mendadak dari pengkalan sana menyelingap keluar seorang sambil memisikinya Suso, tengah malam nanti jangan lupa Ja, aku tunggu kau di dalam gudang kaju sana Siapa lagi di akalau bukan gohem Memangnya Jik Hong lagi menahan rasa khawatir kalau perbuatannya dipergoki orang Ketika mendadak muncul seorang dan berkata begitu padanya, keruan jantungnya seakan-akan copot saking kagetnya Segera ia pun mendam peratnya Cis, kau cari mampus, besar amatnya limu Apakah sudah bosan hidup tapi dengan cengar-cengir gohem menjawab Demi Suso, biarpun jiwaku akan melayang juga aku rela Suso, engkau inginkan obat penawarnya atau tidak Dengan gemes Jik Hong sudah meraba belati yang tersimpan di dalam bajunya itu Sungguh ia ingin sekali tika mampuskan manusia rendah itu dan merampas obat penawarnya Tapi gohem adalah seorang licin dan culas Sudah tentu ia cukup waspadat terhadap segala kemungkinan Dengan menyengir ia berkata pula dengan pelahan Suso, jangan kau coba-coba menyerang Asal kau menyerang dengan tipu wajah manusia muncul dari balik gunung dan menikam ke arahku Maka aku sudah siap akan menghindar dengan gerakan kepala kuda timbul di samping awan Dan sekali tanganku bergerak begini Seketika obat penawar ini ku buang ke dalam empang Sembari berkata ia terus seluruhkan tangannya Dan apa yang digenggamnya memang betul adalah botol obat penawar itu Ia kuatir Jik Hong menubruk untuk merebutnya Maka lebih dulu ia lantas mundur beberapa langkah ke belakang Tau kalau pakai kekerasan juga takkan berhasil merebut obat penawar itu Terpaksa Jik Hong batalkan niatnya Segera ia menyisir lewat dari samping orang Dan dengan suara pelahan gohem membisikinya lagi Ingat Suso, aku cuma sanggup menanti sampai tengah malam Lewat tengah malam kau tidak datang Jam 1 malam aku lantas tinggal pergi bersama obat penawar ini Aku akan kabur sejauh mungkin dan takkan kembali kehenciu lagi Haha, andaikan mati juga orang sigau ini tidak sudi mati di tangan ajah dan anak si ban Waktu Jik Hong sampai di kamarnya Ia mendengar ban ka sedang mirintih-rintih Nyata racun ketungging telah kumat lagi dengan hebat Ia duduk menyanding meja dengan bertopang dagu Pikirannya bergolak tak tertahankan Ia pikir, caranya dia, ban ka, mempitenah Tik Suko sungguh sangat keji Tapi nasi sudah menjadi bubur, apa mau dikata lagi? Selama beberapa tahun ini sesungguhnya ia pun sangat baik padaku Sebagai seorang wanita, menikah ayam ikut ayam Kawin dengan bebek turut bebek Selama hidupku sudah ditakdirkan akan menjadi suami istri dengan dia Cuma gohem itu benar-benar keparat Kira bagaimana supaja aku dapat merebut obatnya Ia melihat air muka ban ka pucat kurus Diam-diam ia membatin pula Luka ban long sangat parah Jika ku katakan perbuatan gohem itu padanya Dalam gusarnya tentu ia akan mengadu jiwa padanya Dan tentu akan membuat keadaannya lebih pajah Begitulah pikirannya menjadi kusut Sementara itu hari sudah gelap Sesudah makan malam, Jik Hang mengatur puterinya tidur Ia sendiri masih gelisah Sesudah dipikir pulang pergi Akhirnya ia mengambil keputusan akan laporkan persoalan gohem itu kepada ban cin san Sebagai seorang tua yang Berpengalaman tentu akan dapat mencari jalan keluar yang sempurna Tapi urusan ini tidak boleh diketahui oleh ban ka Harus menunggu sesudah seng suami itu tidurnya Barulah akan dilaporkan kepada bapak mertuanya ini Selama beberapa hari ia benar-benar terlalu capek merawat luka suaminya itu siang dan malam Namun ia tidak dapat tidur Ia menunggu setelah terdengar suara mendengkurnya ban ka Lalu bangun dengan pelahan-lahan Dengan hati-hati ia turun ke bawah loteng Ia menuju keluar kamarnya ban cin san Sinar bulan menembus ke dalam kamar ban cin san Melalui celah-celah jendela dapat dilihatnya bahwa di dalam kamar bapak mertua itu sudah gelap Pelita sudah dipadamkan Ia menduga orang tua itu sudah tidur Di luar dugaan Sesudah ia mendekati jendela Tiba-tiba dari dalam kamar orang tua itu terdengar suara hi-hi-hi yang aneh Yaitu suara orang yang bernapas dikala mengeluarkan tenaga besar untuk berbuat sesuatu Jik Hang sangat heran Sebenarnya ia sudah akan memanggil Tapi segera diurungkan Ia coba mengintip ke dalam kamar melalui celah-celah jendela Di bawah sinar bulan yang remang-remang Ia melihat ban cin san sedang merbah di atas tempat tidurnya Kedua matanya terpejam Tapi kedua tangannya tampak mendorong-dorong sekuatnya ke atas Sungguh heran Jik Hang tak terkatakan Pikirnya dengan menahan napas Pasti Kong Kong sedang melatih sesuatu ilmu luekang yang hebat Konon di waktu orang melatih luekang Yang paling dipantang adalah gengguan yang mengagetkan Jika hal mana terjadi Seringkali orang yang sedang berlatih itu akan cawho jipmo Sesat jalan dan kemasukan api Hingga membuat celaka diri sendiri Sebaiknya aku menunggu dulu Biar beliau selesai latihan Barulah akan kupanggilnya Ia mengikuti terus tingkah laku ban cin san itu Ia melihat sesudah mendorong-dorong ke atas sebentar Kemudian ban cin san berbangkit dan turun dari tempat tidurnya Serta melangkah beberapa tindak ke depan Lalu berjongkok dan menyulur tangannya ke atas Seperti sedang mencekram sesuatu Diam-diam Jik Hang membatin Kiranya Kong Kong sedang melatih Kim Najil Hoat Ilmu memegang dan menangkap Tapi sesudah diperhatikan sebentar lagi Ia melihat gerak-gerik ban cin san makin lama makin aneh Kedua tangannya berulang-ulang mencengkeram Entah apa yang hendak dipegangnya Habis itu lantas ditumputnya ke bawah satu persatu Dengan rajin dan teratur Jadi mirip tukang batu sedang memasang bata Namun di lantai situ toh kosong melompong Tiada terdapat sesuatu benda apapun Jadi gerak-geriknya itu hanya perbuatan kosong belaka Dan sesudah Mi megang-megang sebentar lagi ke udara Kemudian tampak orang tua itu mengukur-ukur dengan kedua tangannya Mungkin merasa sudah cukup besar Lalu kedua tangannya bergajah Seperti mengangkat sesuatu benda besar dari tanah dan dimasukkan ke depan Ji Hang merasa bingung menyaksikan itu Dengan jelas dilihatnya kedua metu ban cin san itu masih tertutup rapat Gerak-geriknya itu sekarang sudah terang Bukan lagi melatih sesuatu ilmu silat apa segala Tapi lebih mirip si Gagu sedang main sandiwara Tiba-tiba teringat oleh Ji Hang ucapan si mirah di rumah berhala siang tadi bahwa Di tengah malam Loya suka bangun untuk pasang tembok Tapi gerak-gerik ban cin san sekarang toh bukan lagi pasang tembok Kalau dikatakan ada sangkut pautnya dengan tembok Maka lebih mirip kalau dia sedang membongkar tembok Lapat-lapat Ji Hang merasakan semacam firasat yang menakutkan Pikirnya pula, ah, tentu Kong Kong telah kena penyakit lihuncing, sakit melindur Kabarnya orang yang dihingga penyakit tidur seperti itu Terkadang orangnya bisa bangun di tengah malam dan jalan-jalan atau bekerja tanpa disadari oleh orang yang bersangkutan sendiri Bahkan ada yang telan yang bulat berjalan-jalan di atas rumah Ada pula yang membakar rumah dan membunuh orang dan macam-macam perbuatan lain yang aneh-aneh Tapi sesudah mendusin, sama sekali orang yang bersangkutan tidak tahu apa-apa Begitulah Ji Hang melihat pula sesudah ban cin san bergajah memasukkan sesuatu benda besar ke dalam lubang dinding yang sebenarnya tiada wujudnya itu Kemudian tampak orang tua itu mendorong-dorong lagi beberapa kali dengan kuat ke atas Habis itu ia menyemput bata di lantai yang tiada wujud itu lalu dipasangnya Sekali ini benar-benar bergajah sedang pasang batu Semula Ji Hang agak merinding menyaksikan perbuatan aneh yang menyeramkan itu Kemudian sesudah melihat gajahnya yang sedang pasang tembok Maka ia tidak begitu takut lagi sebab sebelumnya sudah diketahui akan hal itu Katanya di dalam hati, menurut Toang, katanya Kongkong sering bangun di tengah malam untuk pasang tembok Suatu tanda penyakit tidurnya ini sudah lama dideritanya Dan pada umumnya orang yang mempunyai sesuatu penyakit aneh tidaklah suka kalau diketahui orang lain Toang, sekamar dan setempat tidur dengan Kongkong dan tahu pula akan penyakitnya ini Dengan sendirinya Kongkong merasa kurang senang, karena pikirannya itu Rasa ragu-ragunya tadi menjadi hilang yang terpikir olehnya sekarang hanya Dan entah berapa lamanya penyakit tidur Kongkong itu akan berlangsung Kalau sampai lewat tengah malam hingga si keparat Gohem merat dengan membawa obat penawar Wah tentu celaka Sementara itu dilihatnya Ban Chin San sedang bergajah mengambil bata yang dibongkarnya tadi Dan dipasang kembali ke lubang dinding tanpa wujud itu Kemudian lantas bergajah seperti tukang kapur yang sedang melabur dinding Dan sesudah segala sesuatu itu selesai dilakukannya Lalu kelihatan orang tua itu bersenyum-senyum dan naik pula ke atas ranyang untuk tidur pula Pikir Jik Hang setelah sibuk sekian lamanya Mungkin pikiran Kongkong belum lagi tenang kembali Biarlah aku menunggu sebentar lagi untuk memanggilnya Tapi pada saat itu juga Tiba-tiba terdengar pintu kamar bapak mertua itu diketok orang beberapa kali Menyusul ada orang memanggil dengan suara tertahan Tia-tia, tia-tia itulah suara seng suami, ban kak Jik Hang agak terkejut, ia heran pula, mengapa ban long juga kemari? Untuk apakah dia datang ia lihat ban cilin-san terus mendusin dan berbangkit Setelah tenangkan diri sejenak Lalu orang tua itu bertanya, apakah kaji di situ sebagai seorang jago silat? Rupanya ban cilin-san sangat cepat terjaga bangun asal mendengar sesuatu suara pelahan saja Malahan jika penyakit ngelindurnya sedang kumat Pada saat itulah malah susah kalau orang hendak menyadarkan dia Maka terdengar ban kak telah mengiakan di luar kamar Dan cilin-san lantas turun dari tempat tidurnya dengan enteng tanpa menerbitkan suara sedikitpun Biarpun usianya sudah lanyut, tapi gerak-geriknya ternyata masih gesit sekali Segera ia membukakan pintu dan membiarkan ban kak masuk sambil bertanya Apakah kau sudah memperoleh keterangan tentang tiambuah nyata yang selalu terpikir olehnya adalah kitab pusaka itu? Ia terdengar ban kak memanggil pelahan sekali sambil melangkah masuk dengan sempujungan Cepat ia berpegangan pada sandaran kursi yang berada di situ Kuatir kalau bajangan sendiri yang tersorot cahaja rembulan itu akan dilihat oleh mereka Cepat Jik Hang meringkuk ke bawah jendela sambil mendengarkan dengan cermat Ia tidak berani mengintip gerak-gerik kedua orang itu lagi Ia dengar ban kameran dek sejenak sesudah memanggil ajahnya tadi Lalu katanya dengan suara terputus-putus Tia, menantumu itu bukan, bukan orang baik-baik Jik Hang terkejut pula Ia heran mengapa seng suami berkata begitu? Maka terdengar ban cinsan sedang tanya, ada apa lagi? Suami istri bertengkar tiambuah sudah diketemukan Tia, menantumu itulah yang mengambilnya, sahut ban kak Ha, sudah diketemukan Itulah bagus, bagus seru cinsan dengan girang Di mana kitabnya Jik Hang juga terkejut dan heran tak terkatakan Ia pikir, mengapa dapat diketahui olehnya? Ah, tentu si bocah Hong Sim Jai itu yang telah berkata pada ajahnya Tapi ucapan ban kak selanjutnya telah membantah sangkaannya itu Ban kak telah memberitahukan kepada ajahnya bahwa dia telah mengetahui gerak-gerik Jik Hang dan Hong Sim Jai yang mencurigakan Maka ia sengaja pura-pura tidur, tapi diam-diam mengawasi tingkah laku Jik Hang Ia melihat istrinya itu membawa baskon ke taman belakang dan diam-diam ia telah menguntitnya Ia menyaksikan Jik Hang menyembunyikan tiambuah ke dalam lubang dinding di dalam kamar pojok taman sana Sungguh Jik Hang gegetun setengah mati, oh, ajah yang bernasib malang Kitabmu itu kembali jatuh lagi di tangan Kongkong dan Ban Long Untuk merebutnya kembali terang akan maha sulit Baiklah, aku mengaku salah, memang Ban Long lebih lihai daripadaku Kemudian terdengar Ban Chin San sedang berkata Wah, bagus sekali jika begitu, lekaslah, lekas ambil kitab itu Dan kau boleh pura-pura tidak tahu apa-apa untuk melihat bagaimana kelakuan istrimu itu Jika dia tidak singgung-singgung lagi, maka kau juga tidak perlu katakan padanya Aku justru sangat curiga dari manakah datangnya kitab ini Jangan-jangan, jangan-jangan, begitulah ia tidak melanyutkan jangan-jangan apa Maka Ban Ka telah berkata, dia suaranya kedengaran sangat menderita Ada apa sahut Chin San? Sebabnya menantumu mencuri kiamboh itu, kiranya, kiranya adalah untuk Berkata sampai di sini suaranya menjadi gemetar dan seakan-akan tersumbat Untuk siapa Chin San menegas? Kiranya adalah untuk, untuk si anjing keparat Go Him itu sahut Ban Ka acirnya Telinga Jik Hang serasa mendengung, hampir-hampir ia tidak percaja pada telinganya sendiri Hanya dalam hati ia berkata, perbuatanku itu adalah demi ajahku Mengapa bilang untuk Go Him? Mengapa menuduh aku berbuat untuk Go Him? Begitulah Jik Hang merasa penasaran oleh tuduhan Ban Ka itu Ia dengar Ban Chin San juga sangat heran dan kejut Orang tua itu telah tanya, untuk Go Him, kata Mo Ja, sahut Ban Ka Sesudah kulihatnya menyembunyikan kiamboh di taman belakang sana Dari jauh aku menguntiknya pula Siapa duga, siapa duga setiba diseram di situ Ternyata ia telah mengkasak kusuk dengan keparat Go Him? Perempuan, perempuan jalan itu benar-benar tidak tahu malu lagi Tapi selama ini aku melihat tingkah lakunya toh sangat baik dan sopan Tidak mirip seorang yang kotor seperti itu Apa kau tidak salah lihat? Dan apa yang dibicarakan oleh mereka demikian Kata Ban Chin San dengan ragu-ragu Anak khawatir dipergoki mereka Maka tidak berani terlalu mendekat Pula diseram di sana tiada tempat sembunyi Terpaksa aku mengumpet di ujung tembok untuk mendengarkan Tutur Ban Ka Tapi suara percakapan sepasang anjing laki perempuan itu sangat lirih Aku tidak dapat mendengar seluruhnya Hanya sebagian saja dapat ku dengar dengan jelas Oh, Chin San bersuara, katanya, sudahlah, kaji sabarlah dulu Seorang laki-laki masakah khawatir tidak bisa mendapat istri lagi? Sesudah kiamboh itu dapat kita temukan Pula bila rahasia di dalam kiamboh sudah kita pecahkan Dalam sekejap saja kita akan menjadi kajar raja Sekaligus kau ingin membeli seratus orang istri dan seribu selir juga sangat gampang Nah, duduklah kau, bicaralah dengan pelahan-lahan Lalu terdengar suara krak-krak papan ranyang Ban Ka telah duduk di tepi tempat tidur itu Kemudian berkata pula dengan napas terengah-engah Sesudah perempuan jalan itu selesai menyembunyikan kitab Rupanya ia sangat senang, bahkan bernyanyi-nyanyi kecil segala Ketika ketemu gendaknya, yaitu si keparat Gohim Segera binatang si Go itu cengar-cengir dan berkata padanya Suso, tengah malam nanti jangan lupa Loh, aku menanti engkau di gudang kaju sana Ucapan ini dengan terang dapat ku dengar dengan baik Sedikit pun tidak salah Dan, bagaimana lagi jawab perempuan jalan itu tanya Chim San Dia, dia mendam perak, kau cari mampus, besar amatnya limu Apakah kau sudah bosan hidup tutur ban ka? Sungguh hancur hati Ji Hang mendengar jerjaan pada dirinya itu Ia tidak tahu mengapa mereka mempitnah orang baik, baik Padahal ia berbuat, demi kepentingan Seng Suami Dan ingin merebut obat penawar untuk menerjemuhkan lukanya Tapi Seng Suami malah menistanya secara begitu keji Sungguh lelaki yang tidak punya liang sim Demikian pikir Ji Hang Ia dengar ban ka sedang melanjutkan ceritanya lagi Sesudah ku dengar percakapan mereka itu Sungguh hatiku sangat panas Kalau bisa sungguh aku ingin menubruk maju Dan bunuh kedua anjing laki dan perempuan itu Tapi aku tidak membawa senjata Apalagi dalam keadaan terluka Aku tidak dapat menempur mereka secara terang-terangan Segera aku lari kembali ke kamar agar sesudah perempuan jalan itu pulang ke kamar Takkan mencurigai diriku Dan apa yang dibicarakan sepasang anjing laki dan perempuan itu selanjutnya Aku tidak tahu lagi Hektometer, Bapak anjing tidak nanti melahirkan Putri Harimau Dasar sekeluarga sijik mereka itu adalah manusia siar rendah semua Demikian Cinsan memaki Baiklah kita pergi mengambil dulu kiamboh itu Kemudian kita menyaga di luar gudang kaju Untuk menangkap basah perbuatan hina sepasang anjing laki perempuan itu Lalu habiskan jiwa mereka Rupanya perempuan jalan itu sudah tidak serantib ditunggu oleh gendaknya Maka jauh sebelum tengah malam sudah keluar sejak tadi Kata banka Sementara ini mungkin, mungkin sedang, saking geregetan barangkali hingga terdengar giginya berkerutukan Jika begitu, sekarang juga kita pun berangkat ke sana Ujar Cinsan Bawalah senjata, tapi kau jangan turun tangan Biar aku mengutungi kaki dan tangan mereka dulu Kemudian kau sendiri menghabiskan nyawa sepasang anjing laki perempuan itu Lalu kelihatan pintu kamar dibuka Sambil memayang banka Ban Cinsan membawa putranya itu menuju ke taman belakang Sembari bersandar ditembok Sungguh pedih sekali hati Jik Hang Air matanya bercucuran bagai hujan Maksudnya ingin luka seng suami bisa lekas miuh Siapa tahu seng suami berbalik mencurigai dirinya berbuat serong Sedangkan ajahnya sejak menghilang tidak pernah kembali lagi Tik Hun telah merana entah kemana dengan menanggung penasaran tanpa berdosa Dan kini, kini seng suami bersikap demikian pula padanya Penghidupan seperti ini entah bagaimana nasib selanjutnya Begitulah ia merasakan kekosongan hati Sungguh ia tidak ingin hidup lagi Sama sekali tiada pikirannya buat memberi penyelasan pada seng suami Atau minta dikonfrontir dengan Gohem sebagai seaksi Seketika ia cuma merasa badannya lemas dan bersandar di dinding Selang tidak lama, tiba-tiba terdengar suara tindakan orang Ban Chin San dan Ban Ka telah kembali di ruangan duduk Mereka sedang berunding pula Iya, demikian Ban Ka lagi berkata Kenapa kita tidak bunuh Gohem saja di gudang kaju tadi Di dalam gudang hanya terdapat Gohem sendiri Sahut Chin San dengan suara rendah Mungkin perempuan jalan itu telah tahu gelagat jelek Maka sudah merat sendiri lebih dulu Jika kita tak bisa menangkap basah perbuatan kotor mereka Mana boleh kita sembarangan membunuh orang Mengingat kita adalah keluarga terkemuka di kota Hengcius ini Kau harus tahu sesudah kita mendapatkan Kiamboh Masih banyak pekerjaan penting lain yang harus kita lakukan di kota ini Maka kita harus sabar Jangan terburu napsu hingga menggagalkan usaha besar kita habis Apakah kita antepin saja urusan ini tanya Ban Ka Dan Kera bagaimana dendam anak ini harus dilampiaskan Untuk melampiaskan dendam apa sih Susahnya ujar Chin San Kita dapat gunakan Kera lama Kera lama Ban Ka menegas Ja, Kera lama Kera kita mengerjakan Jik Tiang Hoat dulu kata Chin San Ia merendek sejenak Lalu sambungnya pula Sementara ini kau kembali ke kamar dulu Sebentar aku akan mengumpulkan para anak murid Dan kau boleh datang bersama mereka keluar kamarku Hati-hatilah Jangan sampai menimbulkan curiga orang Sebenarnya pikiran Jik Hang sedang kusut pak keruan Ia sudah putus asa Yang masih terasa berat olehnya adalah puterinya yang masih kecil itu Dan demi tiba-tiba mendengar Ban Chin San menyatakan Hendak menggunakan Kera lama Di kala mereka mengerjakan Jik Tiang Hoat dahulu terhadap Rohim Seketika otaknya seperti dikompres dengan es Dengan segera pikirannya jernih kembali Sekilas timbul suatu pertanyaan dalam benaknya Dengan Kera apakah mereka telah mengerjakan ajaku dahulu Ia pikir hal ini diselidikinya hingga terang Dan sebentar kongkongnya akan mengumpulkan para anak muridnya Kemana kah ia harus bersembunyi Sementara itu terdengar Ban Kha sedang mengiakan perintah ajahnya Lalu melangkah pergi Kemudian Ban Chin San menuju keluar Ia berseru menyuruh pelayan menyalakan pelita dan mengundang para muridnya Tidak lama kemudian dari sana sini terdengarlah suara berisik para muridnya Yang sedang mendatangi untuk berkumpul Jik Hang tahu bila tinggal lebih lama di situ Tentu akan ada orang lalu di luar jendela dan mempergoki jejaknya Sesudah ragu-ragu sejenak Terus saja ia menyelingap masuk ke dalam kamarnya Ban Chin San Ia singkap seperi yang menutup di kolong ranyang Lalu menyusup ke bawah Dengan begitu Asal tiada orang menyingkap seperi yang menyulur hampir ke tanah itu Tentu tiada seorang pun yang dapat mempergoki jejaknya Ia bertiarap melintang di kolong ranyang Tidak lama kemudian tertampaklah ada sinar pelita merembes masuk melalui bawah seperai Ada orang masuk dengan membawa pelita Ia melihat sepasang kaki yang Bersepatu ikut melangkah masuk Itulah kakinya Ban Chin San Sesudah kaki itu melangkah di samping kursi Lalu terdengar suara berkeriut perlahan Ban Chin San telah duduk di atas kursi Lalu terdengarlah ia memerintahkan pelayan keluar dan menutup pintu kamar Tidak lama terdengar suara loh kun berseru di luar kamar Suhu, kami sudah datang semua Silakan Suhu memberi perintah Eh HM, bagus Nah, kau boleh masuk dulu Sahut Ban Chin San Segera Jik Hang melihat pintu kamar didorong Sepasang kakinya loh kun tampak melangkah masuk Kemudian pintu kamar dikancing lagi Ada musuh telah mendatangi rumah kita Apakah kau tak tahu demikian Chin San mulai bertanya Siapakah musuh itu? Tecu tidak tahu Sahut loh kun Orang itu menyaru sebagai seorang tabib kelilingan Bahkan sudah pernah datang kemari Ujar Ban Chin San Diam-diam Jik Hang terkejut Masakah dia mengenali siapakah gerangan si tabib itu Maka terdengarlah kun sedang menjawab Tecu telah mendengar juga hal itu dari Gosute Dan siapakah musuh itu Sebenarnya orang itu dalam keadaan menyamar Aku tidak melihat dengan sendiri Maka aku belum dapat merabah asal-usulnya Kata Chin San Maka besok pagi-pagi hendaklah kau menyelidiki ke sekitar utara kota Kemudian melapor padaku hasilnya Sekarang kau keluar dulu Sebentar aku akan memberi tugas lain lagi Loh kun mengiakan Lalu keluar kamar Berturut-turut Ban Chin San memanggil pula murid keempat sangkin dan murid kelima bokheng Apa yang dikatakan pada mereka pada garis besarnya serupa tadi Hanya saja sangkin ditugaskan ke sekitar selatan kota dan bokheng menyelidiki timur kota Dikala memberi pesan pada bokheng sengaja ditambahkannya Gau him akan menyelidiki barat kota Pangtan dan simsia akan memberi bantuan di mana perlu Sedangkan Ban Suko kalian masih sakit Ia tak bisa ikut keluar Ja, Ban Suko memang perlu istirahat dulu Demikian sahut bokheng Lalu membuka pintu dan keluar kamar Sudah tentu Jik Hang tahu apa yang dikatakan Ban Chin San itu Sengaja hendak diperdengarkan kepada Gau him agar pemuda itu tidak menaruh curiga apa-apa Maka terdengarlah Ban Chin San sedang memanggil pula Gau him masuk suaranya tetap tenang dan ramah Sama seperti memanggil Loh kun dan lain-lain Jik Hang melihat pintu kamar terbuka lagi Kaki kanan Gau him melangkah masuk dulu Tampaknya agak ragu-ragu sedetik Tapi akhirnya masuk juga Ia melangkah maju ke depan Ban Chin San dan menunggu perintah Dari tempat sembunyinya Jik Hang melihat jubah Gau him bagian bawah itu agak tedar sedikit Suatu tanda dalam hati Gau him sangat ketakutan Maka tubuhnya agak gemetar Maka terdengar Ban Chin San sedang bertanya Kita kedatangan musuh Kau tahu tidak tecu sudah mendengar urayan suhu barusan di luar kamar Katanya adalah tabib kelilingan itu Sahut Gau him Orang itu adalah tecu yang mengundangnya kemari untuk mengobati Bansuko Sungguh tidak nyana bahwa dia adalah musuh kita Harap suhu suka memberi maaf Orang itu menyamar Pantas juga kalau kau tidak tahu Ujar Chin San Nah, besok pagi kau pergi ke sekitar barat kota untuk menyelidiki Jika ketemukan jejaknya Harus kau mengawasi gerak-geriknya Jah, suhu sahut Gau him Sekonyong-konyong Jik Hang melihat kedua kaki Bansuko Bansuko mencinsan bergerak Mendadak orangnya berdiri Tanpa merasa Jik Hang menyingkap sedikit seperairan yang untuk mengintai keluar Tapi sekali mengintip Seketika ia kaget setengah mati Hampir-hampir saja ia menyerip Ternyata adegan di dalam kamar itu membuatnya terbelalak kesima Ia melihat kedua tangan Bansuin San lagi mencekik leher Gau him dengan keras Dan Gau him baru saja ulur tangan sendiri hendak melawan Namun sudah keburu tidak berdajah karena kena dicekik Ia melihat kedua mati Gau him itu mendelik Makin lama makin mencotot keluar hingga mirip mati ikan emas Telapak tangan Bansuin San terluka kena cakaran kuku Gau him Tapi ia mencekik sekuat-kuatnya Betapapun ia tidak mau lepas tangan Lambat laun kedua tangan Gau him mulai terbuka dengan lemas Ia tak mampu berkutik lagi Sampai akhirnya Jik Hang melihat lidah Gau him juga menyulur keluar Makin lama makin panjang Keadaannya sangat mengerikan Keruan hati Jik Hang berdebar-debar hebat Selang sebentar lagi Pelahan-lahan Bansuin San mengendurkan cekikannya Ia sandarkan Gau him di atas kursi Rupanya ia sudah sediakan apa yang perlu Maka ia telah ambil dua cari kertas kapas yang sudah dibasahi dulu dengan air Lalu ditutup di atas mulut dan hidung Gau him Dengan demikian pemuda itu takkan dapat bernafas Dan dengan sendirinya juga takkan siuman Untuk selamanya diam-diam Jik Hang memikir Kong Kong pernah berkata bahwa keluarga mereka adalah kaum terkemuka di kota Heng Chiu sini Tidak boleh sebarangan membunuh orang Dan ajahnya Gau him kabarnya adalah hartawan di sekitar kota Tentu urusan ini takkan selesai sampai di sini saja Akibatnya tentu akan geger kelak Dan pada saat itu juga Tiba-tiba terdengar suara bentakan Bansuin San Bagus sekali perbuatanmu Hajalah lekas kau mengaku terus terang Apakah perlu aku hajar kau dahulu Semula Jik Hang kaget sebab mengira jejaknya telah diketahui orang tua itu Tapi mendadak terdengar Suaranya Gau him lagi menjawab Suhu, engkau suruh aku meng Mengaku apakah sungguh kejut Jik Hang tak terkatakan Sudah jelas dilihatnya Gau him sudah menggeletak di atas kursi tanpa bernyawa lagi Masakah sekarang bisa bicara pula Apakah pemuda itu telah hidup kembali Tapi toh jelas kelihatan bukan begitu halnya Gau him masih tetap bersandar di kursi tanpa bergerak sedikitpun Waktu Jik Hang mengintip pula Ia melihat bibir Bansuin San sendiri yang sedang bergerak Ia menjadi haran Haa, jadi kongkong yang lagi bicara Tapi sudah terang tadi itu adalah suaranya Gau him Maka didengarnya pula Bansuin San telah membentak lagi Mengaku apa? Hektometer, jangan kau berlagapilon Kau sekongkol dengan musuh dan bermaksud mengerjakan sesuatu kejahatan di kota Heng Chiu ini Apakah kau masih berani mengkir suhu, suhu, keja, kejahatan apakah demikian suaranya Gau him? Dan sekali ini Jik Hang dapat melihat dengan jelas dan nyata Memang betul Bansuin San sedang bicara sendiri dengan menirukan suaranya Gau him Pintar amat kira menirukannya itu hingga serupa benar Kiranya kongkong masih mempunyai kepandayan simpanan dalam hal menirukan suara orang Mengapa selama ini aku tidak tahu? Apakah maksud tujuannya dengan menirukan suara ucapan Gau him ini demikian Tanda-tanda tanya yang timbul dalam hati Jik Hang Dalam lubuk hatinya yang dalam sana lapat-lapat teringatlah sesuatu olehnya Tapi itu hanya sesuatu yang samar-samar yang belum dapat dipelajari dengan baik Dalam hati kecilnya timbul semacam rasa khawatir yang susah dimengerti Dalam pada itu terdengar Bansuin San sedang berkata pula dengan suara keras Hektomekar, kau sangka aku tidak tahu Cah, kau telah sekongkol dengan tabib kelilingan yang kau bawa kemari itu Orang itu adalah seorang penjahat besar Kau sekongkol dengan dia hendak menggerayangi Menggerayangi apa, suhu? Kecu benar-benar tidak tahu demikiannya Kirukan suaranya Gau him Habis itu kembali dengan suara sendiri Cerin San membentak Kau hendak menggerayangi kantor Leng Tihu untuk mencuri sesuatu dokumen rahasia Betul tidak? Ha, masih kau berani mengkir su? Suhu, dari manakah engkau mendapat tahu? Suhu, sudilah meng, mengingat hubungan baik kita selama ini Eng, ampunilah perbuatanku ini Lain, kali tecu tidak berani lagi Hektometer, urusan sebesar ini Masakah begini gampang mengampuni kau setelah diperhatikan Jik Hang merasa suara gohim yang ditirukan Bansuin San itu sebenarnya tidak terlalu mirip Cuma ia sengaja menahan suaranya hingga kedengarannya agak samar-samar Bahkan setiap kalimat selalu ditambahi panggilan suhu dan berulang-ulang menyebut tecu Maka bagi pendengaran orang di luar kantor dengan sendirinya menyangka memang betul adalah gohim yang sedang bicara Apalagi dengan mata semua orang menyaksikan gohim masuk ke dalam kamar serta mendengar percakapan Mereka, walaupun suara selanjutnya agak sedikit berlainan Namun selain gohim masakah di dalam kamar itu masih ada orang lain lagi Begitulah pelahan-lahan Bansuin San lantas mengangkat mayatnya gohim Ia berjongkok untuk menyingkap seperai yang menutup kolong ranyang itu Keruan Jik Hang ketakutan setengah mati bila kepergok oleh bapak mertuanya Sambil menahan napas ia menantikan apa yang akan terjadi Di bawah sinar pelita yang remang-remang ia melihat sebuah kepala orang menyusup dulu ke kolong ranyang Itulah kepalanya gohim dengan matanya yang mendelik bagai mati ikan mas Karena mayat gohim itu terus dijejalkan ke kolong ranyang oleh Cirin San Terpaksa Jik Hang menggeser sedapat mungkin Namun badannya toh saling dempel juga dengan mayat itu Dalam pada itu sandi waraban Cirin San masih menterus Terdengar ia berkata Nah, gohim, apakah kau tidak lekas berlutut? Segera akan kuringkus kau untuk diserahkan kepada Leng Tihu Apakah beliau akan mengampuni kau atau tidak? Itulah aku tidak berani menyamin Suhu, apakah engkau benar-benar tidak dapat mengampuni tecu? Demikian suara gohim tiruan Maka Cirin San menjawab Hektometer, mempunyai murid seperti kau Pamarku sudah kau bikin ludas Masakah masih ingin aku mengampuni kau? Lalu Jik Hang melihat orang tua itu mengeluarkan sebilah belati dari bajunya Pelahan-lahan Cirin San menikam ke dada sendiri Tapi di dalam baju di bagian dada itu Entah sudah diganyal dengan gabus atau benda lain yang empuk Maka begitu belati ia ditusukan Segera menancap tegak di situ Dan baru saja Jik Hang tahu apa yang nakal terjadi Benar juga segera terdengar suara bentakan Ban Chin San Masih kau tidak mau berlutut Menyusul ia menirukan suara gohim Suhu, engkau lah yang terlalu mendesak padaku Kau tidak dapat menyalahkan aku lagi Dan mendadak Ban Chin San berteriak Aduh berbareng ia tendang daun jendela hingga terpentang Sambil berteriak pula Bangsat kecil, kau Kau berani menyerang gurumu Segera terdengarlah suara gedubrakan Pintu kamar telah didobrak lohkun dan lain-lain dari luar Dan beramai-ramai mereka lantas menyerbu ke dalam kamar Mereka melihat sang guru lagi memegangi dada Dari celah-celah jarinya merembes keluar air darah Besar kemungkinan adalah tinta merah yang sudah dipegangnya lebih dulu Lah, lari ke sana Bangsat kecil itu sudah lari sesudah menikam Aku satu kali demikian Dan seru Ban Chin San dengan suara terputus-putus dan agak sempojongan Le, lekas kejar, ke, kejar Dan habis itu Segera ia pun jatuhkan dirinya di atas ranyang Ban Kapura-Pura khawatir Ia berteriak-teriak Tia-tia Tia-tia Parah tidak lukamu dalam pada itu lohkun Sankin, Boheng, Pang Tem dan Sim Sia berlima Sudah lantas melompat keluar jendela dan menguber sambil membentak-bentak Seisi rumah sama terkejut juga hingga geger Jik Hang yang sembunyi di kolong ranyang itu merasa mayat Gohim lambat laun mulai dingin Ia sangat takut, tapi sedikit pun tidak berani bergerak Ia tahu Kong Kong masih merebah di atas ranyang dan Seng suami juga berdiri di depan ranyang situ Maka terdengarlah Ban Chin San sedang bertanya dengan suara rendah Ada orang menaruh curiga tidak? Kajib tidak? Sahut ban ka? Sungguh mirip benar permainan aja Sama seperti waktu membunuh Jik Tiang Hoat Sedikit pun tidak kentara Kata-kata ini seperti sebilah belati tajam yang menikam ulu hati Jik Hang Memangnya lapat-lapat sudah timbul firasat tidak enak dalam hatinya Cuma saja ia masih tidak percajakan kemungkinan itu Ia pikir, selamanya Kong Kong Toh sangat ramah-tamah padaku Suami juga sangat baik dan mencintai aku Masakah mungkin mereka membunuh hajahku? Dengan sembunyi di kolong ranyang Jik Hang dapat mengikuti Ban Chin San membunuh muridnya sendiri Yaitu Gohim, dengan secara licik Ternyata bapak mertua itu pandai pula menirukan suara orang lain Seketika Jik Hang teringat kepada kejadian ajahnya dahulu Apa barangkali ajahnya juga telah menjadi korban kelicikan Ban Chin San itu? Tapi sekarang ia telah mendengar dan melihat sendiri Dengan rapi mereka telah atur perangkap untuk membunuh Gohim Pantas tempo dulu ia pun mendengar suara ajahnya Yang sedang bertengkar dengan Ban Chin San di dalam kamar Kemudian melihat Ban Chin San terluka oleh tikaman ajahnya Serta melihat daun jendela terbuka Ajahnya tentu sudah kabur melalui situ Dan sekarang sudah jelas duduknya perkara Semuanya itu adalah sandiwara belaka yang sengaja diatur oleh Ban Chin San Pada waktu itu ajahnya tentu sudah dibunuh olehnya Lalu Ban Chin San menirukan suara ajahnya Pantas waktu itu suara ajahnya kedengaran agak serak berbeda daripada biasanya Dan rupanya memang sudah takdir ilahi bahwa kejahatan Ban Chin San itu harus tamat riwajatnya Secara kebetulan sekarang ia sembunyi di kolong ranyang hingga dengan macu kepala sendiri menyaksikan adegan yang mengerikan itu Coba kalau tidak melihat sendiri Siapa orangnya yang mau percaya? Begitulah maka terdengar Ban Kha lagi bicara Dan perempuan hina itu bagaimana harus ditindak? Apakah ku biarkan begitu saja sabar dulu Pelahan-lahan kita dapat bereskan dia Ujar Chin San Harus kita lakukan dengan tak diketahui orang dan tak dilihat setan Supaya tidak merusak nama baik keluarga Ban dan mencemarkan pamer kita berdua Ja, memang Kher berpikir ajah sangat rapi Sahut Ban Kha Dan tiba-tiba ia menyerit Aduh, ada apa? Tanya Chin San cepat Luka di tangan anak ini kembali kesakitan lagi Kata Ban Kha Oh Chin San bersuara Dan dalam hal ini memang dia sama sekali tak berdajah Bicara tentang luka Ban Kha itu Jik Hong lantas ingat obat penawar yang berada pada Gohem itu Pelahan-lahannya ulur tangannya untuk menggerayangi bajunya Gohem Ia merasa botol porselin kecil itu masih berada di dalam sakunya Segera ia mengambilnya dan dimasukkan dalam baju sendiri Dengan rasa pilu ia memikir Ban Long, oh, Ban Long Hanya separoh pembicaraan keparat Gohem ini yang kau dengar Dan kau sudah lantas mendakwa aku berbuat serong Dan sebab itu juga kau tidak dengar bahwa obat penawar berada pada keparat ini Sesudah dia dibunuh oleh ajahmu Sebenarnya dengan tanpa susah-susah kau dapat mengambil obat penawar ini Tapi toh kalian tidak tahu Sementara itu karena tidak menemukan bajangan Gohem Tidak lama kemudian Loh Kun dan lain-lain telah pulang juga satu persatu Serta datang pada Ban Chin San untuk tanya keadaan Sang Guru itu Waktu itu Ban Chin San sudah membuka baju hingga dadanya telanyang Tampak kain pembalut membelebat dari leher memutar ke dada Melingkar ke punggung Lalu membalut kembali ke dada dan naik lagi ke leher Sekali ini lukanya tidak begitu parah seperti dahulu Habis, ilmu silat Gohem tidak mungkin lebih lihai daripada paman gurunya Jik Tiang Hoat Walaupun tikamannya itu cukup hebat Tapi tidak membahayakan Demikian permainan Sandiwara Ban Chin San Dan sudah tentu para muridnya sangat lega melihat Sang Guru tidak berbahaya lukanya Mereka sama mencaci maki pada Gohem yang dikatakan manusia durhaka dan murtad Semuanya menyatakan besok akan pergi mencari orang tuanya untuk diajak bikin perhitungan Mereka mengharap Sang Guru merawat diri baik-baik Lalu mengundurkan diri Hanya tinggal Ban Ka yang masih duduk di tepi ranyang untuk menyaga ajahnya yang gelisah adalah Jik Hang Ia ingin mencari suatu kesempatan untuk lari keluar Ia meringkuk di sebelah mayat Gohem Rasanya muak dan sebal Maka sedapat mungkin ingin lekas pergi Tapi khawatir pula kalau diketahui oleh Ban Chin San berdua Sama sekali ia tiada akal untuk meloloskan diri Dalam pada itu terdengar Ban Chin San lagi bicara Kita harus bereskan dulu mayatnya Jangan sampai rahasia kita diketahui orang Apakah akan dibereskan seperti caranya Jik Tiang Hoat tanya Ban Ka Chin San memikir sejenak Lalu katanya Ja, lebih baik dengan Ker lama itu Jik Hang meneteskan air mata pelih Katanya di dalam hati Dengan Ker bagaimanakah mereka telah kerjakan ajahku Apakah akan dipasang di sini Ajah tidur di sini Apakah tidak merasa risih tanya Ban Ka Sementara boleh aku pindah ke kamarmu Sahut Chin San Yang kukuhatirkan jalah mungkin masih akan timbul sesuatu yang sulit Masakah orang begitu baik hati menghantarkan kembali kiamboh ini kepada kita Maka kita berdua harus bersatu padu untuk melawan musuh Kelak kalau kita sudah kajar aja Masak khawatir tidak punya gedung yang lebih mentereng daripada ini Ketika mendengar mayat Gohim akan dipasang di situ Seketika terkilas sesuatu dalam benak Jik Hang Segera ia pun paham duduknya perkara Ja, dia, dia telah pasang mayat ajahku di dalam tembok Dengan lici ia telah musnahkan mayat ajahku Pantas selama ini tiada kabar berita tentang jejak ajahku Pantas pula Kong Kong Tidak, tidak Ia bukan Kong Kong lagi Tapi Jahan Amban Chin San itu suka bangun di tengah malam untuk pasang tembok Rupanya dia terlalu banyak berbuat kejahatan Pikirannya terganggu Maka telah kena penyakit tidur Dalam tidurnya ia suka bangun untuk pasang tembok Kemudian ia dengar bangka sedang tanya Ja, sebenarnya apakah manfaat yang berada pada kiamboh itu? Engkau mengatakan kita akan mendapatkan harta karun hingga kajar aja mendadak? Apa barangkali kitab ini bukan? Bukan kitab ilmu silat segala Tapi adalah sesuatu rahasia mengenai suatu partai harta karun terpendamja Sudah tentu bukan kitab ilmu silat Tapi yang dikatakan di dalam kiamboh itu adalah suatu tempat simpanan harta karun Sahut Chin San Dalu si tua bangka BWL Yam Sing hendak mewariskan kitab itu kepada orang luar He he, benar-benar tua bangka Masakah murid sendiri juga tak dipercajai? Eh, kaji, lekas, lekas kau ambil kiamboh itu Setelah ragu-ragu sejenak Kemudian bangka mengeluarkan sejilid buku dari bajunya Kiranya sepeninggalnya Jit Hang dari kamar pojok taman itu Segera bangka masuk ke situ dan mengeluarkan kitab itu dari lubang dinding Kitab itu habis direndam oleh Jit Hang Maka sampulnya belum lagi kering Bang Chin San menerima kitab itu sambil melirik sekejap pada putranya itu Pikirnya, barusan mengapa kau ragu-ragu? Kenapa tak mau keluarkan kitab itu secara belak-belakan? Apakah kau hendak membohongi aku untuk mengangkangi sendiri kitab ini Tapi sekarang ia tiada tempo buat menyelami pikiran Seng Putra itu Segera ia membalik-balik kitab itu satu halaman demi satu halaman Sesudah terendam sekian lamanya di dalam air darah yang berbisa di baskom itu Kedua halaman sampul berikut beberapa halaman muka dan belakang dari kitab itu sudah basah semua Tapi halaman-halaman bagian tengah masih tetap kering Maka dengan suara rendah Bang Chin San telah berkata Kitab ini apakah dapat kita pertahankan atau tidak sesungguhnya sulit dipastikan Paling penting sekarang kita harus menyelidiki rahasia yang tertulis di dalam kitab ini Dan bila kemudian kitab ini dirampas orang lagi Hal mana takkan menjadi soal bagi kita Nah, pergilah ambil sebatang potlot dan kertas Kita harus mencatatnya dengan baik Nah, kau juga harus apalkan jurus pertama dari Soh Sintiam Hoat Berasal dari Syair Jun Kui Musim semi tiba pula Ciptaan Tuhu, Tufu, penyair tersohor di jaman dinasti Tong Sembari berkata ia terus gunakan jaringnya untuk mengambil udah Lalu digunakan membasai halaman kitab yang tertulis Syair Tuhu itu Tiba-tiba ia berseru pelahan kegirangan Katanya, ha, angka 4 4, 4, bagus Huruf keempat adalah Kang Nah, catatlah yang betul Dan jurus kedua berasal dari Syair Tuhu pula yang berjudul Tiong Kang Kyo Leng Kembali ia membasai jari dengan ludah dan lagi-lagi ia bersorak pelahan Ha, angka 51 Nah, 1, 2, 3, 4, 5 Begitulah ia menghitung terus satu huruf demi satu huruf hingga huruf ke-51 Dan ternyata jatuh pada huruf Leng Ha, huruf Leng, jadi Kang Leng, bagus Kang Leng, kiranya memang betul adalah dihenciu sini Tia-tia, hendaklah pelahan sedikit suaramu Kata ban kak ketika melihat ajahnya menjadi lupa daratan saking girangnya Maka ban cinsan telah tersenyum Katanya, ja, benar, memang tidak boleh lupa daratan saking senangnya Nah, kaji, jerih pajah ajahmu ini acirnya tidaklah sia-sia Rahasia besar ini acirnya dapat kita ketemukan juga Dan sekonyong-konyong ia menutup kembali halaman kitab itu Katanya dengan suara tertahan Tapi, kaji, sebab apakah musuh sengaja menghantarkan kiam buah ini kepada kita Sekarang aku sudah taulah sebab apakah hal mana sampai sekarang aku masih tidak paham Ujar ban kak Ja, sebab setelah mendapatkan kiam hoat ini Tetap musuh tak dapat memecahkan rahasia di dalam kitab Dan dengan sendirinya tiada berguna Bukan kata ban cinsan dengan berseri-seri Padahal soh sim kiam hoat kita setiap jurusnya memakai nama yang berasal dari syair jamantong Dengan sendirinya orang dari golongan lain takkan tahu hal ini Di dunia ini sekarang hanya aku dan Gian Tat Peng yang ingat dengan baik nama-nama jurus ilmu pedang kita Hanya aku dan dia yang tahu nama setiap jurus itu berasal dari syair yang mana Seperti jurus pertama harus mencarinya pada syair Jin Kui dan jurus kedua harus mencari pada syair Tiongkeng Chiao Leng dan begitu seterusnya Dia, kenapa kau tidak pernah mengajarkan padaku demikian ban kak bertanya Ban cinsan tampak agak kikuk oleh teguran itu Segera ia menjawab Habis aku mempunyai delapan anak murid Setiap hari kalian berada bersama Kalau melulu aku ajarkan padamu Tentu juga akan diketahui oleh mereka Dan itu berarti bikin nurusan runyam Oh, kiranya musuh mempunyai tipu musliah tertentu Ia ingin kita menemukan rahasia di dalam kitab ini Dan membiarkan kita pergi mencari harta karun itu Kemudian ia akan menyergap kita Dengan demikian ia akan keduk keuntungannya tanpa susah pajah Demikian kata ban kak Ja, memang betul terkaanmu Kata cinsan Maka setiap tindakan kita harus waspada Jangan sampai usaha kita sia-sia belaka Jangan-jangan harta karun belum diperoleh Tapi jiwa kita sudah melayang dulu di tangan musuh Kemudian itu menggunakan ludah pula untuk membasahi syair ketiga Katanya, jurus ketiga dari Soh Sim Kiam Hoat Kita berasal dari syair Song Ko Si Ciptaan Jube Angka kuncinya adalah 33 Seperti apa yang sudah kelihatan ini Nah, satu, dua, tiga, empat, ha Huruf 33 jatuh pada huruf Seng Kota Eh, jadi lengkapnya adalah Kang Leng Seng Kota Kang Leng atau Heng Ciu Aha, ini dia Memang benarlah, tidak salah lagi Apa yang mesti disansikan pula? Hi, kenapa tanganku ini terasa sangat gatal? Begitulah tiba-tiba ia merasa punggung tangan kirinya sangat gatal Segera ia kukur-kukur dengan tangan kanan Tapi punggung tangan kanan ikut terasa gatal pula Cepat ia garuk-garuk lagi dengan tangan kiri Dan begitulah secara berulang-ulang Ia kukur-kukur sini dan garuk sana Sesudah kukur-kukur dan garuk-garuk Sebenarnya Ban Cinsan tidak ambil perhatian Kembali ia membaca isi kiam boh pula dan berkata Dan jurus keempat ini Hi, gatal benar dan kembali ia kukur-kukur tangan kiri Tapi sekali ini ia coba periksa tangan itu Ia melihat punggung tangan disitu Terdapat beberapa jalur bekas tinta hitam Keruan ia heran Ia merasa tidak pernah menulis Kenapa tangannya terpercik noda tinta? Sementara itu ia merasa tangannya semakin gatal Waktu ia periksa tangan kanan Disitu juga terdapat beberapa jalur bekas tinta bak Yang silang melintang pak keruan Ha, ajah, dari Dari manakah noda hitam di atas tanganmu itu Demikian teriak Ban Ka tiba-tiba Tampaknya tanda itu seperti terkena racun Ketungging Gian Tat Peng itu Ban Cinsan tersadar oleh ucapan putranya itu Ia merasa tangannya semakin gatal Tanpa merasa ia garuk-garuk lagi kesana dan kesini Wah, yang, jangan digaruk Racun itu berasal dari kukumu itu Seru Ban Ka Ai, memang benar Segera Ban Cinsan juga berteriak Ia pun sadar seketika Katanya, Ja, karena kiamboh ini direndam di dalam air darah berbisa oleh si perempuan jalang itu Dengan sendirinya kitab ini pun mengandung racun jahat itu Ai, ku, kurang ajar si keparat Gohem itu Mati saja tidak rela hingga tanganku kena di cakarnya sampai terluka Dan sekarang racun ketungging telah masuk melalui luka ini Rasaku menjadi risih Tapi agaknya tidak apa-apa Aduh, kenapa makin lama semakin sakit Aduh, aduh, begitulah saking tak tahan Akhirnya ia merintih-rintih kesakitan Ia, agaknya racun ketungging yang masuk di tanganmu itu Tidak banyak Biarlah kuambilkan air untuk dicuci Ujar Ban Ka Ja, benar sahut Ban Cinsan Dan mendadak ia berseru Toang Toang Ambilkan air Ban Ka mengkerut kening Ia pikir, aja barangkali sudah pikun Sudah lama Toang telah diusir olehnya sendiri Kenapa sekarang nih manggil-manggil? Segera ia pun mengambil sebuah baskom Dengan cepat ia menuju ke tepi sumur Ia menimba air satu baskom penuh Lalu dibawa masuk ke kamar dan ditaruh di atas meja Terus saja Ban Cinsan masukkan kedua tangannya Untuk direndam di dalam baskom Dan memang benar kerendam air dingin Rasa sakit dan gatanya menjadi jauh berkurang Diluar dugaan bahwa racun ketunggin yang mengenai Ban Ka itu telah berubah sifatnya Sesudah dibubungi obat penawar satu kali Darah hitam yang merembes keluar dari lukanya itu telah berubah sifatnya Menjadi semacam racun lain jauh lebih jahat daripada racun semula Apalagi tangan Ban Cinsan itu bekas luka kena cakaran Gohim Luka cakaran itu tergurat cukup dalam hingga racun yang meresap ke situ pun jauh lebih cepat dan lebih berat Maka hanya sebentar saja ia merendam tangannya Segera air di dalam baskom itu berubah menjadi hitam Bahkan lambat laun air hitam itu berubah menjadi ketat hingga mirip tim tabak Keruan Ban Cinsan saling pandang dengan Ban Ka Mereka sangat terkejut Sejenak kemudian, waktu Ban Cinsan mengangkat tangannya Mendadak ia menyeret kaget Ternyata kedua tangannya itu telah abuh seakan-akan menjadi dua bola Sekalipun luka tangan Ban Ka yang disengat ketungging tempoh hari juga tidak sejahat sekarang ini Ai, celaka Mungkin tidak boleh direndam di dalam air seru Ban Ka Saking kesakitan Ban Cinsan menjadi mati gelap, biluk, kontan ia tendang pinggang Ban Ka Sambil memaki, binatang Jika tahu tidak boleh direndam dengan air Kenapa tadi kau mengambilkan air? Bukankah kau sengaja hendak bikin celaka padaku karena tendangan itu Saking kesakitan sampai Ban Ka menyengking meringis sambil pegang-penggangnya Katanya dengan suara terputus-putus Aku pun tidak tahu Mana mungkin sengaja hendak bikin celaka pada ajah dengan jelas Jik Hang yang sembunyi di kolong ranyang itu dapat mengikuti percocokan ajah dan anak itu Tapi perasaannya waktu itu tak keruan rasanya Entah merasa sedih atau girang Karena mengingat akan dapat menuntut balas Dalam pada itu terdengar Ban Cinsan lagi berjingkrak-jingkrak sambil berteriak-teriak Wah bagaimana ini, bagaimana ini di kamarku sana ada sedikit obat tahan sakit Meski tak bisa memunahkan racun Tapi dapat menghilangkan rasa sakit sementara Apakah ajah mau memakainya kata Ban Ka? Ja, ja Lekas, lekas ambil sana sahut Cinsan Tapi apakah manyur atau tidak, anak tidak berani menyamin, loh kata Ban Ka Jangan-jangan tidak manyur, nanti ajah akan marah dan menendang aku lagi maknya dan berat Cinsan dengan gemas Bapakmu sudah hampir sekarat dan kau masih merasa penasaran karena tendangan tadi? Kau diberi gegares hingga sebesar cecengormu itu, hanya tendangan sekali saja apa salah? Bangsat, hajo lekas pergi ambil, lekas terpaksa Ban Ka mengiakan, lalu putar tubuh dan keluar Melihat di waktu perginya Seng Putra masih mengunyuk sikap penasaran, diam-diam Cinsan merasa was-was Ia lihat kedua tangan sendiri bukan main besarnya, mirip pelembungan yang ditiup hingga penuh Kulit sebagian tangan itu sampai menitis, kerut kisutnya sampai tak kelihatan lagi, kalau abuh lagi sedikit, bukan mustahil bisa segera pecah Marilah kita pergi bersama serunya segera kepada Seng Putra Dengan demikian ia pikir akan terhindar dari kemungkinan dipermainkan oleh puterannya sendiri Maka lebih dulu ia masukkan Soh Seng Tiambuah ke dalam baju, lalu menyusul ke arah Ban Ka dengan langkah cepat Mendengar kedua orang itu sudah pergi jauh, segera Jik Hang merangkak keluar dari kolong ranyang Pikirnya, kemana aku harus pergi sekarang? Sesaat itu ia menjadi bingung, ia merasa dunia seluas itu baginya seakan-akan sebesar daun kelor dan tiada tempat berteduh baginya Mereka telah membunuh ajahku, sakit hati ini masakah tak ku balas? Tapi dendam sedalam lautan ini kira bagaimana harus membalasnya? Bicara tentang ilmu silat, terang aku selisih sangat jauh dibandingkan Kongkong dan Ban Long Apalagi mereka percaja penuh bahwa aku telah bergendak dengan Gohim Bukan mustahil sekali bertemu dengan mereka pasti aku akan dibunuhnya Dan kira bagaimana aku harus melawan mereka? Jalan satu-satunya sekarang jalah Jalah pergilah mencari dulu Tik Suko Bila sudah ketemu, tentu akan dapat dicari jalan yang sempurna untuk menuntut balas Dan bagaimana dengan Hong Sim Jai? Ai, mana boleh ku tinggalkan darah cilik itu? Begitulah demi teringat kepada puterinya yang masih kecil itu Ia menjadi tidak tega tinggal minggat Segera ia berlari ke loteng di belakang sana Ia bertekad akan membawa puterinya itu untuk melarikan diri dan kelab baru akan dicari jalan membalas dendam Dalam hati kecilnya ia pun tidak berani percaja 100% bahwa ajah dan anak si Ban itu benar-benar adalah orang yang membunuh ajahnya Memang Ban Cinsan dikenalnya sebagai seorang manusia keji dan kotor Tapi bangka Suaminya selama ini sangat mencintainya Betapapun hubungan suami istri itu susah diaciri begitu saja Ketika ia berlari-lari sampai di bawah loteng Ia mendengar suara Ban Cinsan yang serak sedang berteriak-teriak kalap Begitu berisik suaranya, tentu Hong Simjie akan terjaga bangun dengan kaget Demikian pikir Jik Hong Cinta kasih ibu memang suci murni Demi ingat kemungkinan puterinya akan terjaga bangun dan kaget Tanpa pikirkan bahaya atas diri sendiri Segera Jik Hong naik ke atas loteng dengan pelahan-lahan Dengan hati-hati ia berusaha tidak mengeluarkan suara Kamar tidur Hong Simjie terpisah di belakang kamar tidur suami istri mereka Yaitu dipisah dengan selapis papan Sesudah Jik Hong menyelingap ke dalam kamar itu Dari sinar pelita yang tembus dari kamar tidurnya sendiri Ia melihat puterinya itu sudah lama terjaga bangun Dengan metel, terbelalak darah cilik itu kelihatan sangat ketakutan Dan begitu melihat ibundanya sudah datang Segera bocah itu mewek-mewek hendak menangis Cepat Jik Hong memburu maju terus memeluknya kencang-kencang Ia memberi tanda agar bocah itu jangan bersuara Anak darah itu memang pintar dan menurut pula Benar juga ia lantas diam saja Maka ibu dan anak berdua lantas berkelonan di atas ranyang Dalam pada itu terdengar Ban Chin San sedang berteriak-teriak Wah, celaka Obat tahan sakit ini makin membuat sakit malah Bagaimana baiknya ini? Hajolah letas cari tabit kampungan itu Harus memakai obat penawarnya itu baru dapat sembuh Benar, harus memakai obatnya itu barulah racun itu bisa dipunahkan Ban Ka ikut berseru Nanti kalau sudah terang tanah, segera suruh loh to aku dan lain-lain keluar serentak untuk mencari tabit kampungan itu Masakah mesti menunggu sampai terang tanah semprot Chin San dengan gusar Kenapa tidak? Aduh, 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 aku tak tahan, aku tak tahan dan mendadak ia terus terguling di lantai saking kesakitan sampai ia berkelojotan kian kemari seperti orang sekarat Dan mendadak ia berteriak pula Lekas, lekas ambil pedang Potong, potonglah kedua tanganku ini Lekas potong kedua tanganku menyusul lantas terdengar suara gedubrakan dan gemerantang Suara jatuhnya meja kursi dan pecah hancurnya perkakas rumah tangga sebangsa mangkok cangkir Dengan ketakutan Hong Sim Jai peluk ibundanya dengan kencang, mukanya pucat Tapi pelahan-lahan Jik Hong telah mengelus-elus darah cilik itu agar jangan takut, namun ia pun tidak berani bersuara Rupanya Ban Ka juga sangat gugut dan khawatir, terdengar ia sedang berkata Ia, harap kau bisa tahan sebentar saja, masakah tanganmu boleh dipotong? Lebih baik kita harus mencari obat penawarnya, mungkin Ban Chin San sudah tidak tahan lagi oleh siksaan luka yang berbisa itu Mendadak ia menjadi murka, bentaknya dengan mendulik Kenapa kau tidak mau memotong kedua tanganku untuk membebaskan aku dari siksaan kesakitan? Ha, tahulah aku, tentu kau, kau ingin aku lekas-lekas mati agar kau bisa, bisa kangkangi sendiri kiam buah ini Kau ingin mendapatkan harta karun itu sendirian Ban Ka menjadi gusar juga karena dituduh secara tidak semenemena Sahutnya, ia, saking kesakitan hingga pikiranmu agak linglung Lebih baik engkau tidurlah sebentar Padahal bila engkau tidak memimpin dalam urusan ini Apa sih gunanya aku mendapat kiam buah itu hektometer? Pikiran ku linglung? Tapi pikiranmu sendiri sudah tidak bermaksud baik Sahut Chin San sambil tiada hentinya berkelojotan kian kemari di lantai Aduh, mati aku, sakitnya, matilah aku, jah, toh aku akan mati Biarlah kita bubar pasar saja, kita semua takkan mendapatkan apa-apa Mendadak matanya merah membara, segera ia mengeluarkan kiam buah itu dari bajunya Lalu satu halaman demi satu halaman dirobeknya Keruan Ban Ka terkejut dan merasa sayang Cepat ia berseru, hai, jangan, jangan disobek Dan segera ia mencegahnya, terus saja ia pegang sebelah kitab itu Tapi Ban Chin San masih pegang rat-rat bagian lain dari kitab itu dengan mati-matian Betapapun ia tidak mau lepas Kiam buah itu habis direndam di dalam air berdarah Sebegitu jauh masih belum kering Sekarang kena ditarik lagi oleh kedua orang Seketika kitab itu terobek menjadi dua bagian Ban Chin San pegang separoh jelit dan Ban Ka juga memegang setengah puku Selagi Ban Ka tertegun oleh kejadian itu Kembali Ban Chin San mulai mengrobek-robek lagi halaman kitab itu Sudah tentu Ban Ka merasa berat kehilangan kitab itu Ia tidak keralah harta karun yang diimpikan oleh setiap orang itu akan lenyap begitu saja Segera ia merangsang maju untuk merebut lagi bagian kitab di tangan ajahnya itu Maka terjadilah betot-membetot Acirnya saling gumul dan kitab itu menjadi makin kumal dan hancur berketing-keting Sekonyong-konyong Ban Ka menyerit Aduh-uh, sakitnya kiranya setelah terjadi tarik dan betot Dan acirnya saling gumul itu Tanpa sengaja luka di tangan Ban Ka itu Kena pula racun yang meresap di dalam kitab itu Dan racun yang berada di dalam kitab itu sungguh bukan main jahatnya Hanya sekejap saja kedua tangan Ban Ka kembali abuh lagi seperti pelembungan Rasa sakitnya yang menusuk ulu hati dan merasuk tulang itu benar-benar susah ditahan Apalagi dasar ilmu silatnya selisih jauh kalau dibandingkan ajahnya Sehabis sakit tentu tenaganya juga masih lemah Sebab itulah, begitu racun itu masuk ke dalam lukanya dan meresap mengikuti aliran darah Maka kematnya menjadi cepat luar biasa Jadi sekarang kedua orang ajah dan anak itu sama-sama berkelojotan di atas lantai sambil menjerit-jerit ngeri Sesudah mendengarkan agak lama, acirnya Jik Hang merasa tidak tega Betapapun hubungan suami istri selama itu telah mendorongnya bertindak Ia tidak dapat berpeluk tangan menonton saja Segera ia berbangkit dari tempat tidur dan menuju ke pintu kamar Melihat Ban Chin San berdua masih bergulung-gulung di lantai Segera ia menegur dengan dingin Ada apakah kalian? Kenapa bergulingan di tanah melihat Jik Hang? Tidak ada tempo buat marah lagi bagi Ban Chin San berdua Segera ban kamu mohon Hong Moai, tolong Tolonglah lekas pergi mencari tabib kampungan itu Mohonlah dia suka lekas meracikan obat penawarnya Aduh, sungguh sakit sekali Aku tidak tahan lagi Mo, mohon bantuanmu Melihat keringat memenuhi jidat seng suami dengan menahan sakit Hati Jik Hang semakin lemah lagi Tanpa pikir ia lantas mengeluarkan botol porselin kecil itu Katanya, obat penawarnya berada di sini Wah, bagus Bagus sering tak Ban Chin San dan Ban Kap berteriak Girang bagaikan orang tarik loteri 150 juta Segera mereka mirontah-rontah untuk merangkak bangun Melihat sorot metu Ban Chin San yang menampilkan sifat buasnya binatang Jik Hang pikir kalau kesempatan ini tidak digunakan untuk memaksa pengakuannya Mungkin kelak akan susah menjelidiki duduknya perkara sebenarnya Maka ia lantas membentak Tahan dulu, jangan bergerak Asal kalian ada yang melangkah maju satu tindak saja Segera obat penawar ini akan ku lemparkan ke dalam empang di bawah sana Biar kita mati semuanya sembari Berkata ia terus membuka daun jendela dan membuka sumbat botol pula Ia angsurkan botol porselin itu keluar jendela Asal dia lepas tangan Segera botol itu akan jatuh ke dalam empang Dan obatnya akan bujar terkena air serta tak bisa dicari lagi Ban Chin San berdua menjadi mati kutu Benar juga mereka tidak berani sembarangan bergerak Mereka terpaku di tempatnya sambil saling pandang Eh, menantuku yang baik Asal kau memberikan obat penawar itu Aku berjanji akan meluluskan kau ikut pergi bersama Gohem Sedikitpun aku takkan merintangi kalian Selain itu aku akan menghadiahkan pula seribu tahil sebagai modal untuk kalian Aduh, sakit, dan, dan kaji juga tak dapat menahan kau Bila engkau toh sudah ingin pergi Maka, maka kau boleh tak perlu khawatir Jik Hang pikir orang ini benar-benar licin dan rendah tak kenal malu Sudah terang Gohem telah dicekik mati olehnya sendiri Tapi masih digunakannya untuk menipu orang Sementara itu terdengar Ban Ka juga berkata padanya Jah, Hang Muai, meski aku merasa berat Tapi jiwaku lebih penting, aku berjanji takkan membuat susah pada Gohem Hektometer, hati kalian barangkali sudah beku, ca? Masakah masih mempunyai pikiran jijik seperti itu Aku hanya ingin tanya sesuatu pada kalian Asal kalian mengaku dengan sejujurnya Segera aku akan memberikan obat penawar ini Baik, baik Lekas kau tanya Pasti akan ku jawab Aduh, aduh Demikian sahut Bacin San sambil merintih Pada saat itulah tiba-tiba angin meniup kencang masuk dari jendela Hingga sobekan kertas yang berserakan di kantor itu bertebaran Dan ada yang kabur keluar Tiba-tiba sepasang kupu-kupu kertas itu pun terbang ke atas Itulah pola kupu-kupu guntingan Jik Hang Tempo dulu yang diselipkannya di tengah kitab itu Karena angin meniup terus Maka sepasang kupu-kupu kertas itu pun seakan-akan terbang Kian kemari dengan hidup di dalam kamar Jik Hang menjadi pedih dan duka Terbayang olehnya suasana gembira ria Waktu dia bermain dengan tikun di dalam gua di masa dahulu Dalam pada itu Ban Ka juga telah mendesak Ja, apa yang kau ingin tahu? Lekaslah tanya Asal tahu tentu akan ku katakan terus terang Dan karena itu barulah Jik Hang tersadar dari lamunannya Katanya kemudian Tentang ajahku Dimanakah beliau? Apa yang telah kalian perbuat atas diri beliau ajahmu? Hewe, dari mana aku tahu Bukankah dahulu ia telah melarikan diri ujar Ban Chin San dengan tertawa yang dibuat-buat? Tentang saudara seperguruanku itu Aduh, aku juga sangat terkenang padanya Aduh, cekka cekka cekka, ai Toh kita sekarang juga sudah besanan Kan sangat baik toh Begitulah sambil menyawat Ban Chin San sembelari berteriak-teriak kesakitan Tapi Jik Hang tidak bisa tertipu lagi Dengan muka masam ia menyemprot Huh, masih berani kau berkata demikian? Ajahku sudah dibunuh oleh kau, betul tidak? Kira kau membunuh beliau adalah sama seperti kau membunuh Go Him, betul tidak? Dan kau telah masukkan jenazahnya ke dalam tembok Betul tidak berulang-ulang tiga kali pertanyaan Betul tidak telah membuat Ban Chin San dan Ban Ka menjadi gelagapan dan terperanya Sama sekali tak mereka duga bahwa Jik Hang dapat mengetahui terbunuhnya ajahnya Bahkan terbunuhnya Go Him juga tahu Maka dengan suara tak lancar Ban Ka bertanya Da, dari mana kau tahu dengan pertanyaan itu? Sama saja Ban Ka telah mengakui segala kejadian itu memang betul adanya Dalam pedih dan gusarnya segera Jik Hang bermaksud melepaskan botol porselin yang dipegangnya itu ke dalam empang Melihat gelagat jelek, segera Ban Ka bermaksud menubruk maju untuk merebut Kalau Ban Chin San tidak keburu membentak untuk menjegahnya Dalam keadaan begitu, Chin San tahu akan lebih runyam lagi bila memakai kekerasan Dan pada saat itu juga tiba-tiba si darah cilik Hong Sin Jui berlari keluar dari kamarnya sambil berseru Ibu, ibu segera darah cilik itu bermaksud memburu ke pangkuan ibundanya Sekilas Ban Ka mendapatkan akal, cepat ia sambar Hong Sin Jui sebelum darah cilik berlari lewat di sisinya Ia angkat bocah itu dan segera mencabut belati mengancam di atas kepala putrinya sendiri itu sambil membentak Baiklah, kalau mau mati, biarlah kita tua muda seisi rumah ini mati bersama saja Sekarang yayarlah kubunuh Hong Sin Jui dulu keruan Jik Hong kaget Putrinya itu merupakan mestika jiwanya Cepat ia berseru, jangan lekas lepaskan dia Apa sangkut pautnya dengan bocah yang tak berdosa itu ja Toh kita semua tak bakal hidup lagi Maka lebih dulu biar kubunuh Hong Sin Jui saja Ujar Ban Ka Dan sekali tangannya terangkat, segera belatinya hendak menikam ke dadah si bocah Jangan-jangan saking khuatirnya Jik Hong terus memburu maju hendak menolong Meski Ban Cinsan dalam keadaan tersiksa oleh karena serangan racun dalam tubuh Tapi ia sudah kenyang asam garam Demi melihat Jik Hong kena dipancing oleh Ban Ka dan berlari maju Tanpa aja lagi ia lantas menikut hingga tepat pinggang Jik Hong kena ditutup olehnya Menyusul ia terus rampas botol obat penawar di tangan menantu itu Dan buru-buru ia bubuhkan obat penawar itu di punggung tangan sendiri Cepat Ban Ka ikut memburu maju untuk minta dibubuhi obat pembunah racun itu Sebaliknya Jik Hong masih sempat mencapai puterinya serta merangkulnya dengan erat-erat tanpa menghiraukan orang lain Segera Ban Cinsan ajun kakinya, Jik Hong di depaknya hingga terguling Menyusul ia lepaskan ikat pinggang sendiri untuk meringkus menantunya itu dengan menelikung kedua tangannya ke belakang Kemudian kedua kakinya diikat pula kencang-kencang Sambil menjerit-jerit memanggil ibu, Hong Simce memburu ke arah Jik Hong Tapi sekali Ban Cinsan ajun tangannya, tepat darah cilik itu kena digampar hingga kelengar Tapi gamparan itu memakai telapak tangannya yang aduh hingga Ban Cinsan meringis kesakitan sendiri sambil merintih tertahan Obat penawar racun ketungging itu memang ces peleng, sesudah dibubungi obat itu Hanya sebentar saja dari luka kedua orang itu lantas merembes keluar air berdarah Rasa sakit mulai hilang dan berubah menjadi rasa gatal Tak lama kemudian rasa gatal itu pun berkurang dan akhirnya lenyap Sungguh lega dan senang sekali Ban Cinsan dan Ban Kak Karena jiwa mereka telah dapat dirampas kembali dari tangan Raja Acirat Dan sekali jiwa mereka sudah selamat Segera timbul lagi jiwa tamak mereka Segera mereka teringat kepada kitab pusaka yang merupakan kunci bagi suatu partai harta karun itu Untuk sejenak mereka celingukan kian kemari Mereka melihat di dalam kamar masih banyak bertebaran sobekan-sobekan kertas Banyak pula yang sedang kabur keluar jendela tertiup angin Wah, celaka demikian sekonyong-konyong kedua orang berteriak bersama Segera mereka memburu maju hendak mencegah kaburnya sobekan-sobekan kertas itu Namun kertas kecil-kecil itu sudah tak keruan tempatnya Sebagian sudah jatuh ke dalam empang di luar jendela sana Ada pula yang sedang nih layang-layang di udara dan hampir masuk ke air Wah, cialat! Lekas buru, lekas teriak Ban Cinsan Dan tanpa dikowando untuk kedua kali lagi Segera mereka berdua memburu ke bawah loteng secepat terbang Saat itu mereka sudah lupa pada kelakuan mereka yang nih rengek-rengek secara menyijikan waktu sekarat tadi